Selamat datang kembali di My Chris Channel disini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik Manhua yang berjudul Max Talent Flyer Jadi tak perlu berlama-lama lagi kita masuk ke alur ceritanya Setelah menerima serangan dari Hyukjin dengan meraung kesakitan sosok troll itu menatap Hyukjin dengan kemarahan Sedangkan Hyukjin sendiri masih terlihat sangat kesal dalam benaknya ia bergumam Si Lion King bangsat dia pasti melakukan ini dengan sengaja dan jika aku bisa membunuh Guardian di masa depan Maka kau akan menjadi yang pertama dalam daftarku Lalu tiba-tiba troll itu mengeluarkan aura merah di dalam tubuhnya Sedangkan Hyukjin masih menatap troll ini Ah sial rencanaku gagal jadi aku harus lari Sementara itu Hyukjin sudah sadar dari pingsannya lalu ia berkata Kak kamu Sun Hua menanggapi Apa kau sudah bangun tunggu disini sebentar Tunggu apa maksudmu Tapi bagaimana dengan monster itu ucap Hyukjin Jika kau berbicara tentang monster boss itu ada disana Sun Hua menanggapi Lalu dengan terkejut Hyukjin berkata sebari melihat monster troll Monster itu dia memiliki aura yang sama sekali berbeda Ini apa yang sedang terjadi Namun tanpa diduga-duga ada seseorang yang melepaskan anak panah kepada troll itu Dan anak panah itu tepat menancap di jidat monster troll Lalu orang yang memanah itu berkata Apa itu berhasil Dan aku telah membunuhnya Lalu dengan tertawa pria itu berkata kembali Aku berhasil Dan aku tidak bisa membiarkan seseorang mencuri hasil buruanku Dan karena kami memulai memburunya terlebih dahulu Jadi siapa kau yang mencoba mengambil semua pujian itu Sebari menunduk Hyukjin berkata Hei cepat kau lari bodoh Karena aku tidak bisa menyelamatkanmu Lalu orang itu berkata Apa yang kau Sebelum melanjutkan perkataannya pria itu tertegun ketakutan Setelah melihat perubahan pada troll itu Lalu layar sistem muncul Boss monster Kesadaran magic troll telah dibatasi Boss monster magic troll memasuki Maud mengamuk Dengan hilangnya kesadaran boss monster Kesadaran magic troll Jona boss dinonaktifkan Dan setelah mengetahui apa yang akan terjadi Hyukjin langsung berlari dari tempat itu Lalu ia berteriak Sun Hua cepat pergi Sebari mengikuti Hyukjin berlari Sun Hua bertanya Hei opah kita lari kemana Cepat pergi ke eskalator Dan kita harus kesana dengan cepat Lalu layar sistem muncul Eskalator ke lantai 1 Jona mini boss menara D Bisa memindahkan 15 orang sekaligus Cooldown tidak ada pada eskalator ke bawah Sementara itu orang yang memanah Troll itu dengan gemetar ketakutan Ia pun kini dihadapkan dengan troll di depannya Dan di saat orang itu akan kabur Dengan cepatnya troll itu menghentakkan kepalanya ke lantai Sampai-sampai Kelapanya hancur Lalu setelah menghabisi orang itu Kini troll itu melirik ke arah Yo Hyun Namun tanpa bisa bergerak sedikit pun Yo Hyun hanya bisa berkata Ah sial Lalu nasib Yo Hyun pun tidak tahu bagaimana Karena Sin pun beralih kepada Hyukjin dan Sun Hua Yang kini sudah turun ke lantai 1 D Tower Lalu dengan merasa bersalah Hyukjin bergumam Ini kesalahanku Karena hal-hal yang bisa terjadi Untuk hiburan para penjaga Dan hal-hal yang bisa terjadi Karena keserakahan pemain lain Dan ini salahku Karena tidak memperhitungkan variable Penting seperti itu Dan dengan magic troll Masuk ke dalam kondisi mengamuk Jonah Monster Boss Dinonaktifkan Yang berarti tidak terbatas pada lantai 2 lagi Dan itu tidak ada tempat yang aman Di dalam penjara bawah tanah Terkecuali satu lokasi Yaitu bawah tanah Setelah lama berpikir Hyukjin berkata Jadi ayo kita turun Sun Hua menanggapi Eh opah Kemana kita akan pergi Hyukjin menimpali Ayo kita gunakan tangga darurat di sana Untuk mencapai lantai Bawah tanah kedua Lalu sebalik berusaha Membuka pintu darurat Hyukjin bergumam Karena Di parkiran lantai 2 menara D Ada Jonah aman tambahan Lalu setelah dapat membuka pintu darurat Hyukjin pun Sangat dikejutkan Karena monster troll Sudah dapat mengejar Hyukjin dan Sun Hua Lalu dalam pikiran Hyukjin Ia bergumam Apa dia sudah sampai di sini Itu berarti Orang-orang di lantai 2 Sudah Sebelum melanjutkan gumamannya Troll itu langsung Menerjang ke arah Sun Hua Lalu dengan cepatnya Hyukjin menarik Sun Hua Kedalam tangga darurat Lalu setelah selamat Teri serangan troll itu Hyukjin bergumam Jangan panik Sejauh ini Tidak ada apa-apanya Dan ini akan menjadi akhir Jika aku terserepet Sekali saja Setelah itu Hyukjin pun langsung Menuruni tangga darurat itu Sedangkan monster troll Di belakangnya Yang sedang Mengikuti Hyukjin Lalu selama Menuruni tangga Hyukjin bergumam Ah sial Mengapa lantai 2 Begitu jauh Namun Tak selang Hyukjin berkata Seperti itu Dia pun sudah sampai Di pintu parkiran Bawah tanah Lalu sebari memegang Gagang pintu Hyukjin kembali bergumam Jika kita bisa Melewati pintu darurat ini Namun Tiba-tiba Hyukjin terkejut Setelah Layar sistem muncul Sistem telah Mendeteksi situasi Kritis Mengonfirmasi Situasi yang sesuai Dengan Unik situasi Dan spesial Encounter Dari Monster Boss Jona Tutorial Membangkitkan Secara paksa Inet ability Yang tidak aktif Lalu Hyukjin pun Berkeringat Tingin Setelah mengetahui Di belakangnya Monster troll Sudah siap Untuk menyerangnya Lalu Hyukjin bergumam Meskipun Aku tidak melihat Ke belakangku Tapi aku bisa Melihat kepalan tangan Boss Yang terangkat Lalu layar sistem Muncul kembali Kemampuan bawaan Indra ke-6 Telah dibangkitkan Secara paksa Dan tak lama Kemudian Serangan pukulan Dari troll itu Kini Kian mendekati Hyukjin Dengan sangat ketakutan Dan bergemetaran Hyukjin berkata Ah sial Aku akan mati Apa ini adalah akhir Sebelum serangan itu Mendarat kepada Hyukjin Tiba-tiba Sun Hua Datang menyelamatkan Hyukjin Dan mengorbankan Tubuhnya Untuk menahan Pukulan monster troll itu Lalu dengan teriak Hyukjin berkata Sun Hua Namun Sin pun kembali Sebelum Sun Hua Dapat menahan Serangan dari monster troll itu Di saat Sun Hua melihat Hyukjin Yang akan diserang Sun Hua bergumam Ah tidak Di situasi ini Pasti semua orang Akan mati Apabila menerima Serangan itu Tapi Aku tidak bisa Menangki serangan itu Untuk menyelamatkan Opa Tapi kalau aku Tidak melakukannya Opa akan mati Namun di saat Sun Hua Berpikir Tiba-tiba Tangannya bersinar Keemasan Lalu Tiba-tiba Layar sistem muncul Lady of the scale Memuji keberanianmu Lady of the scale Memberikan platinum Seal ke pemain Kang Sung Hua Lalu Sin pun kembali Di saat Sun Hua Menerima pukulan Dari monster troll itu Ternyata Sun Hua Memakai platinum seal Pemberian dari Lady of the scale Namun Karena level Sun Hua Masih rendah Platinum seal itu Tidak dapat Menahan sepenuhnya Antaman dari monster troll Sehingga Seal itu Retak Dan itu Memberikan efek Kepada Sun Hua Dengan menangis Dan mengeluarkan Saus tomat Dari mulutnya Sun Hua pun Mendapatkan Sebuah layar Sistem muncul Platinum seal Mendeteksi Kekuatan yang Berlebihan Platinum seal Menaikan Kekuatan tegangan Setelah melihat Sun Hua Menahan serangan itu Dengan cepatnya Yuk Jin Menarik tubuh Sun Hua Agar tidak Mendapatkan Epek berlebihan Dari serangan itu Setelah Menyelamatkan Tubuh Sun Hua Sebali menggendong Yuk Jin Dengan rasa Kewatir Ia berkata Apa itu tadi Sepertinya Sun Hua Menggunakan Platinum seal Tapi Ah tidak Dia tidak sadarkan diri Lalu Tidak beberapa lama Kemudian Monster itu pun Langsung menyerang Kembali Yuk Jin Namun serangan itu Dapat dihindari Dengan mudahnya Lalu Yuk Jin Yuk Jin pun Langsung berlari Menuju pintu parkiran Dan dengan Mengorbankan tubuhnya Yuk Jin pun Menabrakan dirinya Ke pintu kaca parkiran Dan setelah Berada di dalam Jona Aman Yuk Jin berkata Ah kita sudah Sampai di Jona Aman Tambahan Yaitu Parkiran Nantai 2 Namun Di saat Roll itu Akan mengejar Kembali Yuk Jin Ia pun Terhenti Di depan Pintu parkiran Sementara itu Sebari melihat Roll itu Terhenti di depan Pintu Yuk Jin berkata Baguslah Kekuatan troll Tidak bisa masuk Kesini Walaupun Ada beberapa Monster yang bisa Masuk ke Jona Aman Sebari melihat Roll itu Mengamuk Karena tidak dapat Masuk Yuk Jin Kembali berkata Ini akan Mustahil Untuk troll Masuk Bahkan Jika dia Adalah Di tingkat Amarah Lalu Perhatian Yuk Jin pun Kembali Kepada Sun Hua Setelah Memastikan Bahwa Troll itu Tidak bisa Masuk Dalam Cemasnya Yuk Jin Berteriak Hei Sun Hua Bangunlah Lalu Tak beberapa Lama Kemudian Setelah Tidak ada Respon Dari Sun Hua Yuk Jin pun Langsung Memberikan Cairan Penyembuh Kepada Sun Hua Ah Tidak Tangannya Lemas Dia Menggunakan Tangan Kecil Ini Untuk Menangkis Serangan Itu Tapi Aku Tidak Tau Kapan Dia Mempelajari Kemampuan Itu Tapi Dia Selamat Saat Menggunakannya Tapi Jika Kekuatannya Bisa Menyebar Otaknya Juga Bisa Terluka Di Saat Yuk Jin Sedang Mengobati Sun Hua Troll Yang Tidak Bisa Masuk Itu Memukul Pintu Parkiran Dan Ia Pun Mengaung Sangat Keras Sehingga Membuat Yuk Jin Merasa Kesal Ah Sial Nyalah Dan Mati Saja Kau Dasar Sampah Dengan Kau Menggunakan Banyak Tingkat Amarah Kau Pasti Tidak Punya Banyak Nyawa Yang Tersisa Lalu Tiba-tiba Tubuh Monster Itu Meledak Karena Dampak Dari Berlebihannya Menggunakan Kekuatan Dalam Mod Bersek Lalu Layar Sistem Muncul Magic Troll Telah Terbunuh Magic Troll Diketahui Sedang Dibunuh Oleh Pemain Level 20 Yang Ada Dekat Jona Lalu Setelah Troll Itu Mati Tiba-tiba Xenia Muncul Lalu Ia Berkata Flyer Kim Hyukjin Penghargaan Diserahkan Kepadamu Tanpa Mengucapkan Sepatah Katapun Hyukjin Melirik Kehadiran Sun Lalu Layar Sistem Muncul Dengan Matinya Boss Monster Jona Tutorial Sudah Dino Aktifkan Tutorial Quest Telah Dihapus Tingkat Kesulitan Selanjutnya Akan Ditentukan Berdasarkan Jumlah Yang Selamat Mengkonfirmasi Jumlah Orang Yang Selamat Di Jona Tutorial Total Ada 5.087 Flyer Yang Selamat Terdeteksi Tingkat Kesulitan Diubah Kemudah Setelah Itu Sebari Melihat Botol Kosong Di Tangannya Hyukjin Bergumam Apa Jumlah Orang Yang Selamat Masih Sama Saja Dari Yang Aku Ingat Tapi Aku Dan Sun Hwa Sudah Selamat Tapi Kenapa Jumlahnya Masih Sama Di Saat Kebingungannya Hyukjin Tiba Layar Sistem Kembali Muncul Perhitungan Hadiah Tutorial Telah Dimulai Hadiah Sistem Akan Diberikan Keahlian Pemain 1000 Koin Set Pertahanan Pemula Tambahan Hadiah Akan Diberikan Melalui Administrator Menengah Dengan Jona Tutorial Yang Sudah Dibersihkan Batas Level Dihapus Dengan Tutorial Ender Gelar Akan Diberikan Tutorial Ender Akan Diberikan Kepada Player Di Jona Utama Tower D Lantai 2 Tutorial Ender Gelar Akan Diberikan Kepada So Yo Hyun Player So Yo Hyun Telah Tercetat Di Hall Opem Ternyata Setelah Melihat Sistem Keadaan Yo Hyun Masih Hidup Namun Mempunyai Luka Yang Cukup Berat Lalu Sebari Melemparkan Botol Kosong Hyuk Chin Bergumam Apa So Yo Hyun Adalah Satu Satunya Orang Yang Selamat Dari Lantai 2 Dan Ini Masih Sama Dengan Yang Kuingat Tapi Menginginkan Pertukaran Dan Aku Menawarkan Pertukaran Itu Sekarang Aku Mau Menaikkan Tingkat Barang Yang Ada Di Toko Sekarang Juga Setelah Itu Yo Chin Bergumam Aku Harus Melakukan Apapun Untuk Menyelamatkan Sun Hwa Lalu Yo Chin Sebari Menekan Layar Sistem Ia Ditanya Oleh Xenia Apakah Itu Tidak Apa Lalu Yo Chin Menjawab Apa Yang Kau Maksud Xenia Menjelaskan Maksudku Kondisi Trade Karena Peringkat Toko Barangnya Akan Meningkat Dari Waktu Kewaktu Setelah Menyelesaikan Tugas Tutorial Jadi Kamu Bisa Saja Menunggu Jadi Apakah Kamu Perlu Berlangganan Kontrak Untuk Ini Sebari Melihat Xenia Yo Chin Menanggapi Dalam Pikirannya Apa Berlangganan Kontrak Lalu Yo Chin Membeli 10 Ramuan Penyembuh Dan Kontrak Antara Pemain Dan Administrator Perantara Dan Setelah Pembuatan Kontrak Guardian Hanya Bisa Mengamati Target Player Melalui Administrator Dari Perantara Yang Ditunjukkan Maka Semakin Baik Langganan Pemain Maka Semakin Lebih Baik Keuntungan Dari Administrator Perantaranya Setelah Itu Yo Chin Bergumam Setelah Mengetahui Berlangganan Kontrak Aku Sudah Dikenal Sebagai Pembuat Masalah Antara Pemain Dan Administrator Maka Dengan Itu Aku Sudah Cukup Mahal Lalu Ia Berkata Apa Yang Kulakukan Adalah Membelikan Sun Hwa Lebih Banyak Barang Namun Dalam Benak Hyukjin Ia Berpikir Aku Tidak Perlu Banyak Alasan Lagi Aku Bisa Saja Mati Kalau Dia Tidak Menangki Serangan Itu Untuk Jadi Aku Berhutang Padanya Maka Itu Akan Aku Lakukan Semuanya Agar Dia Selamat Jadi Kumohon Sadarlah Sun Hwa Di Saat Hyukjin Hampir Putus Asa Akhirnya Harapan Hyukjin Dikabulkan Oleh Tuhan Dengan Membuka Matanya Sun Hwa Berkata Aku Masih Hidup Dengan Rasa Bersyukur Hyukjin Menagapi Ya Seperti Itulah Dengan Masih Bingung Sun Hwa Masih Berkata Kata Yang Sama Berulang Kali Aku Masih Hidup Namun Kata Kata Itu Terhenti Ketika Sun Hwa Melihat Tiga Botol Kosong Di Depannya Lalu Dengan Cepatnya Sun Hwa Berkata Kepada Hyukjin Kamu Bilang Kamu Akan Meninggalkanku Kalau Aku Hanya Menghambatmu Setelah Mendengarkan Perkataan Sun Hwa Dengan Merasa Tidak Enak Hyukjin Menanggapi Kau Hampir Tidak Bisa Selamat Setelah Serangan Itu Dan Aku Sangat Bodoh Jika Meninggalkanmu Setelah Mendengar Perkataan Hyukjin Sun Hwa Berkata Sebari Menangis Jadi Aku Tidak Ditinggalkan Terima Kasih Opah Karena Urusan Dengan Sun Hwa Sudah Terselesaikan Dan Sun Hwa Sudah Sadar Kini Hyukjin Berkata Kepada Xenia Hey Xenia Tolong Mulai Menghitung Hadiah Individu Kami Xenia Menanggapi Baiklah Menghitung Hadiah Individu Dimulai Namun Sebelum Itu Hyukjin Menimpali Perkataan Xenia Ah Iya Sebelum Itu Soal Menaikan Peringkat Barang Yang Ada Di Tokoku Kita Belum Membuat Kontrak Bukan Setelah Menyadari Kesalahan Xenia Yang Belum Membuat Kontrak Xenia Pun Langsung Marah Karena Ia Telah Dipermainkan Oleh Hyukjin Lalu Sebalik Melihat Kemaraan Xenia Hyukjin Bergumam Jika Kau Mau Sistemnya Menerima Kontraknya Kau Memerlukan Dokumen Untuk Menjadi Barang Buktinya Dan Itu Adalah Kesalahan Seorang Pemula Yaitu Xenia Lalu Dengan Tersenyum Penuh Kemenangan Hyukjin Berkata Kembali Aku Mengatakan Ini Sekarang Tapi Kau Yang Tidak Menyiapkan Kontraknya Padaku Jadi Bacakan Saja Hadiah Dengan Masih Merasa Kesal Karena Mengerti Pertama Hadiah Playar Kim Hyukjin Setelah Itu Layar Sistem Pun Muncul Di Hadapan Hyukjin Lalu Sebari Melihat Layar Sistem Itu Hyukjin Tersenyum Sebari Berkata Ah Checkpot Setelah 7 hari Di Dalam Tutorial Ini Tutorial Itu Telah Berakhir Lalu Setiap Layar Menerima Notifikasi Dari Sistem Yang Menunjukkan Layar Siapa Saja Yang Berhasil Lolos Di Tutorial Terutama Yohyun Yang Mendapatkan Titel Tutorial Ender Dan Masing-masing Player Mendapatkan Hadiah Berdasarkan Apa Yang Mereka Capai Dan Sebagai Penghargaan Untuk Hyukjin Sebelum Mendapatkan Hadiahnya Hyukjin Bergumam Kupikir Hadiah Tutorialnya Akan Berbeda Karena Hal Itu Tapi Ini Aku Dapat 3 Poin Tambahan Lalu Layar Sistem Muncul Status Window Nama Kim Hyukjin Player Level 18 Titel First Pioner Excellent Flyer Inet Ability Six Sense Indra Kenam Strength 17 Poin Intelligent 17 Poin Konstitusi 17 Poin Perception 17 Poin Agility 23 Poin Will Power 17 Poin Tambah 30 Poin Bonus Stat 6 Poin Random Stat 3 Poin Undistribusi Stat 9 Poin Setelah Melihat Status Window Hyukjin Bergumam Apa Titelku Berubah Lalu Tiba-tiba Xenia Berkata Gelar Excellent Hunter Naik Tingkat Fire Hyukjin Apakah Kamu Mau Melihat Efeknya Sebari Menghiraukan Perkataan Xenia Hyukjin Menanggapi Tentu Saja Tapi Aku Akan Cek Sendiri Karena Diabaikan Terus Menerus Oleh Hyukjin Xenia Pun Malah Nambah Kesal Terhadap Hyukjin Lalu Setelah Itu Hyukjin Sebuah Gelar Spesial Yang Diberikan Saat Tutorial Yang Di Upgrade Setelah Mengalahkan Monster Boss Tutorial Dan Itu Berlaku Kesemua Target Buru-buru Pertama Tambahan 20% Damage Kedua Tambahan Kecepatan Bergerak 20% Ketiga Skill Spesial Yaitu Excellent Strike Dan Bisa Dipakai Untuk Mendapatkan Kesempatan Kecil Menghindari Keahlian Target Keempat Menaikan 10 Pengalaman Yang Didapatkan Setelah Melihat Status Sistemnya Hyukjin Pun Cukup Terkejut Lalu Ia Bergumam Kupikir Pemburu Handal Sudah Cukup Tapi Ini Tambahan Damage Dan Kecepatan Bergerak Meningkat Juga Apakah Ini Wajar Jika Mendapatkan Gelar Seperti Ini Setelah Menamatkan Tutorial Ah Aku Mengerti Efek Dari Peningkatannya Dimana Pemain Baru Akan Diburu Oleh Likantrop Sesaat Setelah Mencapai Level 10 Dan Titelnya Tidak Untuk Didapatkan Di Tempat Pertama Dan Untuk Titel Tersembunyi Seperti Itu Sangat Luar Biasa Sekali Tapi Walaupun Demikian Sebuah Titel Yang Luar Biasa Itu Tidak Ada Bandingannya Dengan Hadiah Yang Terakhir Kali Didapatkan Yaitu Lalu Layar Sistem Muncul Kamu Mendapatkan Indra Ke 6 Penggabungan Dari Tutorial Bonus Dan Inate Ability Adalah Target Titel Excellent Player B Penggabungan Dari Open Beta Bonus Dan Inate Ability Adalah Target Colm Absorber A Setelah Melihat Sistem Yang Ia Dapatkan Hyuk Jin Terkejut Pada Kata Fusion Lalu Ia Pun Bergumam Apa Fusion Dimana Tidak Banyak Yang Mempunyai Catatan Ini Bahkan Yang Melihatnya Pun Tidak Mengetahui Hal Ini Singkatnya Ini Adalah Metode Untuk Memperkuat Sesuatu Yang Didapatkan Di Peringkat Peringkat Tertinggi Tapi Sepertinya Masih Ada Yang Belum Kuketahui Tentang Tutorial Ini Dan Jika Mereka Menaruh Itu Sepertinya Aku Harus Membuat Keputusan Lalu Hyuk Jin Membayangkan Sesuatu Untuk Ia Coba Kemampuan Bawaan Yang Kudapat Ketika Menghadapi Troll Adalah Indra Kenam Dan Itu Bisa Digabungkan Tapi Apakah Aku Harus Menggabungkan Bonus Open Beta Dengan Mata Pengamatan Atau Menggabungkan Bonus Tutorial Dengan Pemain Handal Lalu Setelah Dipekir-pikir Hyuk Jin Memutuskan Untuk Menggabungkan Indra Kenam Dan Column Observer A Lalu Setelah Digabungkan Hyuk Jin Pun Menunggu Lalu Tiba-tiba Di Saat Penggabungan Hyuk Jin Dikejutkan Ketika Jantungnya Seperti Akan Meledak Dan Ia pun Merasa Kesakitan Sementara Itu Dengan Menangis Melihat Kesakitan Opah Sun Hua Berkata Opah Apakah Baik-baik Saja Sementara Itu Sebari Masih Memegang Dadanya Dengan Menahan Kesakitan Hyuk Jin Berkata Ah Sial Ada Apa Ini Lalu Layar Sistem Muncul Rasa Sakit Yang Intens Didapatkan Selama Proses Penggabungan Jika Kamu Tidak Tahan Dengan Rasa Sakitnya Kamu Akan Mati Dan Tak Lama Kemudian Hyuk Jin Menyemburkan Saus Merah Dari Mulutnya Lalu Ia Berkata Ah Sial Kau Seharusnya Memberitahu Soal Itu Lalu Setelah Itu Hyuk Jin Pun Amruk Dengan Matanya Yang Sayu Dan Mulut Penuh Dengan Darah Lalu Pandangan Mata Hyuk Jin Pun Mulai Kabur Dan Samar Samar Sampai Sampai Layar Dari Sistem Pun Terlihat Berbayang Namun Walaupun Berbayang Hyuk Jin Masih Bisa Membacanya Penggabungan Berhasil Kemampuan Bawaan Eye of Persepsi Telah Dibangkitkan Setelah Kejadian Itu Hyuk Jin Tiba Tiba Kembali Sadar Lalu Ia Pun Terbangun Ini Aku Masih Hidup Kupikir Aku Mendengar Sesuatu Namanya Hyuk Jin Dikejutkan Oleh Keberadaan Seseorang Wanita Di Sampingnya Ah Nona Lalu Layar Sistem Muncul Nama Kim Ah Young Belum Bangkit Umur 24 Tahun Status Legak Senang Khawatir Sifat Pengorbanan Sangat Tabah Dan Penuh Kasih Ringkasan Kakak Yang Berdedikasi Ternyata Wanita Dihadapan Hyuk Jin Itu Adalah Kakak nya Lalu Setelah Melihat Status Kakaknya Hyuk Jin Bergumam Apa-apaan Ini Tapi Yang Lebih Penting Kurasa Tak Ada Yang Berbeda Mengenai Dia Bahkan Setelah 7 Tahun Sudah Berlalu Lalu Dengan Kesalnya Kakak Hyuk Jin Berkata Kamu Pergi Keluar Untuk Belajar Tapi Kenapa Kamu Bisa Kembali Setelah Satu Minggu Apa Kamu Khawatir Bagaimana Ibumu Dan Aku Rasakan Setelah Itu Kakaknya Pun Pergi Dari Ruangan Hyuk Jin Namun Sebelum Ia keluar Ia pun Berkata Kembali Selama Kau Tidak Mati Kurasa Tidak Apa-apa Dan Setelah Kepergian Kakaknya Hyuk Jin Bergumam Hah Sekarang Aku Memikirkan Hal Itu Dan Dia Tetap Sama Saja Ketika 10 Tahun Terakhir Dia Tetap Bodoh Namun Tiba-tiba Hyuk Jin Terkejut Dikala Ia Mengetahui Dan Mendengarkan Perkataan Dari Kakaknya Yang Berada Di Luar Ruangan Dan Kakaknya Berkata Sebari Bersedih Mati Saja Jika Kamu Mau Mati Tapi Kenapa Kamu Membuatku Kawatir Seperti Ini Lalu Hyuk Jin Pun Menyadari Sesuatu Ah Aku Mengerti Kekuatan Bawaanku Tergabung Sementara Aku Tidak Sadarkan Diri Dan Ini Pasti Alasan Kenapa Aku Bisa Mendengar Tangisan Kakakku Di Balik Pintu Maaf Kakak Aku Tidak Ingin Pernah Mau Mendengarmu Menangis Lagi Karena Itu Kamu Tidak Perlu Pergi Lagi Ke Pabrik Untukku Karena Aku Sekarang Bisa Membantu Ibu Agar Bisa Sembuh Dan Kita Bisa Hidup Bersama Seperti Keluarga Lalu Di Saat Hyuk Jin Bergumam Tiba-tiba Sang Ibu Membuka Pintunya Setelah Itu Seperti Menahan Air Matanya Sang Ibu Tercinta Mendekati Hyuk Jin Lalu Di Saat Ibunya Akan Menyentuh Hyuk Jin Tiba-tiba Di Depan Pintu Sun Hwa Datang Lalu Dengan Menangis Ia Memanggil Opanya Dan Tak Lama Kemudian Sun Hwa Langsung Memeluk Hyuk Jin Seraya Berkata Opa Saya Sangat Senang Dan Aku Takut Kamu Akan Mati Lalu Sebari Mengelus Kepala Sun Itu Aku Berada Di Tutorial Dan Itu Kejadian Yang Menyeramkan Dengan Buruknya Kesempatanku Untuk Bertahan Dari 10 Tahun Yang Sudah Kulewati Dan Aku Selamat Namun Dalam Tutorial Di Dalamnya Dibuat Untuk Menguji Keahlian Dan Keberuntungan Dan Aku Mempunyai Keahlian Yang Aku Tidak Bisa Bayangkan Sebelumnya Setelah Itu Beberapa Haripun Telah Berlalu Lalu Sin pun Beralih Di Sebuah Stasiun Terlihat Sebuah Portal Muncul Di Area Itu Dan Semua Orang Sangat Terkejut Oleh Kemunculan Portal Itu Dan Semua Orang Pun Pada Berlalian Untuk Menjauhi Portal Itu Namun Berbeda Dengan Sun Hua Dan Hyuk Chin Di Saat Semua Orang Menjauhi Portal Mereka Berdua Malah Ingin Memasukinya Lalu Dalam Tetapan Seriusnya Hyuk Chin Berkata Namun Kali ini Aku Akan Mengubah Sesuatu Setelah itu Sin pun Kembali Berpindah Diceritakan Sebulan Telah Berlalu Sejak Bencana Terburuk Yang Pernah Dialami Oleh Jong No Ini Sang Reporter Menjelaskan Di Sebuah Berita Internasional Hanya Sekitar 5.000 Dari 150.000 Orang Yang Selamat Dari Bencana Tersebut Dan Baru Baru Ini Menciptakan Tutorial Dan Sudah Satu Bulan Penuh Sejak Saat Itu Namun Rasa Sok Masih Belum Pudar Masih Banyak Orang Yang Terus Merasa Putus Asa Karena Kehilangan Teman Keluarga Dan Orang Yang Tercinta Maka Sebelum Kami Memulai Berita Jam 9 Aku Ingin Menyampaikan Bela Sungkawa Yang Tulus Kepada Mereka Yang Terkena Dampak Dan Hari Ini Di News Table Ini Adalah Iulogi Khusus Insiden Tutorial Dan Kita Kedatangan Tamu Istimewa Dalam Landscape Seperti Neraka Yang Menjadi Tempat Tutorial Pria Ini Membantu Menuntun Banyak Orang Ketempat Yang Aman Ini Dia Sang Tutorial Ender Yang Terkenal Tuan So Yohyun Lalu Sang Reporter Bertanya Kepada Yohyun Menurut Laporan Langsung Dari Para Penjintas Yang Menceritakan Tentang Tindakan Anda Bahwa Anda Memiliki Peran Yang Sangat Besar Dan Dengan Kekuatan Anda Yang Luar Biasa Anda Mampu Membunuh Monster Yang Paling Dahsyat Hanya Dengan Satu Pukulan Dan Anda Telah Menyelamatkan Banyak Orang Yang Seharusnya Meninggal Dan Juga Aku Mendengar Anda Mendapatkan Gelar Tutorial Ender Berkat Itu Jadi Bagaimana Pendapat Anda Tentang Titel Itu Sebari Berkeringat Tingin Yohyun Sejenak Tidak Menjawab Pertanyaan Dari Sang Reporter Namun Ia Memikirkan Tentang Hyukjin Dan Sun Hua Dalam Pikirannya Lalu Setelah Itu Sebari Mengepalkan Tangannya Ia Berkata Aku Hanya Sangat Beruntung Karena Orang Lain Selain Diriku Sendiri Adalah Pahlawan Sejati Dan Aku Hanya Bisa Memanfaatkannya Ujar Yohyun Sebari Menunduk Lesu Lalu Sang Reporter Bertanya Kembali Sering Dikatakan Bahwa Kerendahan Hati Adalah Sifat Pahlawan Apa Itu Termasuk Saya Sendiri Dan Publik Benar-benar Percaya Bahwa Anda Adalah Pahlawan Dalam Tutorial Ini Tuan Soyo Yun Lalu Soyo Yun Menanggapi Bukan Itu Bukan Aku Sebari Memalingkan Wajahnya Ia Bergumam Aku Tidak Sedang Merendah Karena Pria Itu Dengan Perempuan Di Belakangnya Aku Tidak Dapat Menyangkal Bahwa Dia Adalah Player Dengan Kualitas Yang Jauh Lebih Tinggi Daripada Aku Dan Lebih Lagi Aku Juga Akan Mati Tanpa Bantuannya Tapi Aku Tidak Dapat Memeriksanya Tapi Aku Rasa Dia Pasti Masih Hidup Dan Aku Yakin Orang Itu Masih Hidup Maka Aku Harus Membalas Budi Itu Suatu Hari Nanti Lalu Sin Pun Tanggal 7 Juni Di Depan Fintu Keluar Kedua Stasiun Seoul Dan Gerbang Itu Memberikan Jalan Masuk Kedungion Stasiun Seoul Sementara Itu Sun Hwa Bertanya Opa Apa Kita Akan Masuk Tentu Saja Kita Akan Masuk Ucap Hyuk Chin Sebari Tersenyum Percaya Diri Lalu Layar Sistem Muncul Hanya Player Yang Dapat Menggunakan Gerbang Ini Setidaknya 7 Player Direkomendasikan Untuk Dungion Ini Batas Level 10 Apakah Anda Ingin Masuk Kedungion Stasiun Seoul Yes Atau Tidak Lalu Setelah Hyuk Chin Dan Sun 2 Masuk Di Dalam Dungion Layar Sistem Muncul Anda Telah Memasuki Dungion Stasiun Seoul Channel 19207 Terbuka Guardian Masuk Lalu Sebari Menatap Pedang Di Tangannya Hyuk Chin Bergumam Di Masa Depan Banyak Player Yang Memasuki Dungion Stasiun Seoul Untuk Mendapatkan Pengalaman Dan Itu Identik Dengan Video Yang Aku Tonton Tapi Jika Kamu Tahu Cara Membersihkan Dungion Ini Akan Menjadi Lebih Mudah Daripada Dungion D Tower Dan Kamu Bahkan Dapat Menyebutnya Sebagai Dungion Tutorial Lalu Hyuk Chin Pun Berkata Kembali Kepada Sun Wah Eh Sun Wah Apa Kamu Ingat Apa Yang Aku Katakan Bukan Dengan Masih Imutnya Sun Wah Menjawab Ya Opa Baiklah Mari Kita Masuk Ucap Hyuk Chin Namun Di Saat Hyuk Chin Akan Pergi Tiba-tiba Senia Berkata Dan Itu Membuat Hyuk Chin Tergejut Setidaknya 7 Player Direkomendasikan Untuk Gate Ini Player Kim Hyuk Chin Aku Memperingatkan Anda Sebagai Administrator Menengah Menyatakan Bahwa Dungion Stasiun Seoul Membutuhkan Setidaknya Sebanyak 7 Orang Dalam Satu Parti Untuk Menyelesaikannya Dan Mencoba Menelaklukkan Hanya Dengan Dua Orang Dalam Kelompok Anda Itu Sangat Berbahaya Jadi Silahkan Pergi Dan Kembali Lagi Setelah Anda Mengumpulkan Cukup Banyak Orang Seraya Mengabaikan Perkataan Senia Hyuk Chin Masih Tetap Berjalan Meninggalkan Bukankah Aku Menjelaskan Ini Kepadamu Aku Akan Tunjukkan Bagaimana Aku Bermain Sementara Itu Di Distrik Keuangan Yewudho Terdengar Seorang Berkata Kepada Seseorang Apa Bagaimana Bisa Kamu Berhenti Seperti Ini Bahkan Jika Kamu Menjadi Cukup Terkenal Untuk Tampil Di Televisi Ternyata Orang Yang Ditanyai Adalah Yohyun Sebari Menundukan Kepalanya Ia Menanggapi Aku Meminta Maaf Aku Merencanakan Dengan Baik Untuk Menempuh Jalan Baru Ini Lalu Orang Di Hadapan Yohyun Berkata Perusahaan Kami Tidak Terduh Seperti Perusahaan Di Distrik Keuangan Dan Kamu Sudah Diterima Jadi Kenapa Tapi Baiklah Itu Sudah Cukup Jadi Kamu Boleh Pergi Lalu Tak Beberapa Lama Kemudian Yohyun Pergi Dari Perusahaan Itu Lalu Sebari Berjalan Ia Bergumam Dunia Ini Sudah Berubah Bahkan Jika Itu Bukan Daerah Tutorial Monster Yang Lemah Seperti Slam Juga Sering Muncul Di Jalanan Dan Item Yang Diperoleh Player Telah Diautentikasi Nilainya Dan Sekarang Diperdagangkan Lalu Kini Dunia Berfokus Pada Player Itu Karena Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Dunia Yang Terus Berubah Ini Namun Lamunan Yohyun Terganggu Ketika Seseorang Berkata Sebari Melihat Video Di Layar Handphone Eh Sial Aku Pikir Kita Harus Mulai Melarikan Diri Karena Di Stasiun Seoul Junish Gate Yang Sama Dengan Yang Dilihat Oleh Para Perjalan Kaki Di Jongno Mulai Muncul Dan Hal Itu Membuat Yohyun Sangat Terkejut Lalu Entah Muncul Dari Mana Sebuah Hologram Muncul Didekat Johyun Jadi Sudah Terbuka Dungion Stasiun Seoul Dan Ini Adalah Dungion Pertama Yang Terbuka Setelah Tutorial Lalu Sin Pun Berpindah Kembali Kepada Hyukjin Dan Sun Hua Yang Kini Sedang Menelusuri Sebuah Dungion Sun Hua Berkata Jadi Ini Adalah Dungion Yuh Chin Menimpali Hei Sun Hwa Perhatikan Langkahmu Lalu Yuh Chin Bergumam Dungion Stasiun Seoul Berada Di Dalam Gua Yang Gelap Jadi Ini Cukup Lembab Dan Dingin Lalu Setelah Mengaktifkan Eye Of Perception Hyukjin Kembali Bergumam Karena Ini Masih Bagian Pertama Dungion Jadi Tidak Ada Yang Berbahaya Bahkan Jika Tidak Demikian Dengan Kondisi Saat Ini Dimana Aku Dan Sun Hwa Berada Apakah Dia Sudah Level 15 Tapi Seharusnya Tidak Ada Terlalu Banyak Monster Di Tempat Terbuka Lalu Setelah Muncul Nama Kang Sun Hwa Flyer Umur 14 Tahun Level 15 Titel 0 Kelas 0 Guardian 0 Lalu Dengan Terkejut Sun Hwa Berkata Ey Opa Aku Melihat Ada Perpecahan Di Jalan Di Depan Sana Lalu Dengan Bergumam Hyukjin Berkata Jadi Kita Sudah Sampai Di 7 Jalur Bercabang Dikatakan 7 Pintu Masuk Gua Yang Berbeda Menuju Ketempat Yang Berbeda Dan Kamu Bisa Mendapatkan Item Yang Berbeda Itu Tergantung Ke Arah Mana Kamu Pergi Dan Ini Alasan Kenapa Dungyo Seoul Stasiun Merekomendasikan Parti 7 Orang Namun Jika Masing-masing Dari 7 Orang Tersebut Masuk Kedalam Susunan Arai Di Depan Pintu Masuk Maka Mereka Akan Melihat Jalan Yang Membutuhkan 7 Orang Dengan Level Di Atas 10 Dan Itu Berarti Tidak Peduli Jalan Mana Yang Kita Ambil Kita Akan Mati Karena Kita Hanya Memiliki Dua Orang Lalu Dengan Tersenyum Hyukjin Melanjutkan Gumamannya Nah Itulah Yang Mungkin Kamu Pikirkan Xenia Setelah Itu Hyukjin Memutuskan Pergi Ke Salah Satu Pintu Itu Lalu Ia Berkata Kesun Hwa Aku Akan Keluar Dan Kembali Sebentar Lagi Jadi Tunggu Disini Lalu Tak Lama Berjalan Hyukjin Kini Telah Menginjak Sebuah Arai Di Depannya Lalu Layar Sistem Muncul Dunyion Stasiun Seol Jalur Satu Jalur Nepala Diaktifkan Lalu Setelah Itu Cahaya Kuning Menyilaukan Muncul Di Bawah Kaki Hyukjin Lalu Sebari Melihat Arai Itu Hyukjin Berkata Dunyion Stasiun Seol Ayo Kita Mulai Dijelaskan Dunyion Stasiun Seol Memiliki 7 Jalur Bercabang Jika Kamu Ingin Clear Dunyion Kamu Harus Menyelesaikan Semua Jalur Dan Setiap Jalur Memiliki Reward Yang Berbeda Di Akhir Dan Triknya Adalah Kamu Membutuhkan Ketujuh Reward Tersebut Hyukjin Bergumam Saat Player Masuk Ke Salah Satu Jalur Tingkat Kesulitan Secara Otomatis Diatur Untuk 7 Orang Dan Itu Artinya Jika Kita Masuk Ke Jalur Nevalas Kita Akan Menyelesaikan Tugas 7 Orang Hanya Dengan Kita Berdua Dan Itu Adalah Cara Sulit Untuk Melakukannya Tapi Dunyion Ini Memiliki Metode Yang Terkenal Dan Karena Ini Adalah Salah Satu Dunyion Pertama Yang Muncul Maka Dengan Ini Memiliki Banyak Strategi Yang Jelas Dan Bahkan Strategi Tersembunyi Akhirnya Akan Dikenal Lebih Luas Tentu Saja Ia Bahkan Memiliki Rekor Menyelesaikan Dengan Anggota Yang Lebih Sedikit Dari Jumlah Yang Disarankan Setelah Berada Di Atas Run Yang Sudah Aktif Layar Sistem Muncul Jalur Kedua Dunyion Stasiun Seol Jalur Di Yugo Diaktifkan Tingkat Kesulitan Yang Ditetapkan Setelah Pembukaan Setiap Jalur Dan Total Dari Ketujuh Jalur Diatur Untuk Tujuh Orang Jadi Jika Tingkat Kesulitan Jalur Pertama Diatur Ketujuh Setelah Itu Yuxin Pindah Ke Run Lainnya Setelah Berada Di Atas Run Itu Layar Sistem Kembali Muncul Dunyion Stasiun Seol Jalur Ketiga Jalur Belansa Diaktifkan Setelah Semua Diaktifkan Yuxin Menghampiri Sun Hua Sun Hua Bertanya Hei Apa Sudah Selesai Dengan Mengiyahkan Pertanyaan Sun Hua Yuxin Langsung Bergumam Kondisi Clear Tidak Mengatakan Bahwa Kita Harus Membuka Jalur Secara Bersamaan Dan Karena Ini Adalah Celah Yang Bagus Lalu Setelah Semua Siap Sebari Menoleh Ke Suatu Gua Yuxin Berkata Ayo Kita Dan Setelah Itu Layar Sistem Muncul Masuk Ke Jalur Pertama Jalur Nepal Yes Or No Sementara Itu Di Depan Stasiun Seoul Banyak Orang Yang Berkerumun Melihat Sebuah Portal Di Hadapan Mereka Dan Mereka Pun Merasa Kebingungan Dengan Fenomena Itu Lalu Tiba Tiba Seseorang Polisi Berkata Dengan Toa Di Tangannya Warga Setempat Ini Telah Terjadi Bencana Di Polisi Dan Semuanya Evakuasi Sementara Itu Di Dalam Kerumunan Orang Orang Terlihat Yohyun Pun Berada Di Sana Lalu Sebari Melihat Portal Ia Bergumam Di Dalam Adalah Gerbang Dungion Namun Gumaman Yohyun Terhenti Ketika Seseorang Berkulit Gelap Berkata Apa Apaan Ini Sangat Menjengkelkan Woi Kau Serangga Bajingan Apa Yang Kau Pikirkan Dan Apa Yang Kau Lakukan Ini Mengganggu Mata Pencaharianku Jadi Kenapa Kau Menghalangiku Lalu Kapten Polisi Menimpali Apa Dia Berjalan Di Udara Hei Kau Siapa Berhenti Dan Perkenalkan Dirimu Sementara Itu Yohyun Dengan Berkeringat Dingin Dia Bergumam Apa Dia Itu Ah Aku Pikir Melihatnya Sekali Di Tutorial Dan Dia Adalah Intermed Administrator Chris Tapi Tunggu Jika Administrator Itu Ada Disini Lalu Apa Itu Berarti Pemain Itu Juga Ada Disini Lalu Sin pun Kembali Ke Kapten Polisi Dengan Berteriak Ia Berkata Jika Kau Tidak Mematuhiku Kami Akan Menembak Mu Dan Aku Ulangi Kau Jangan Medekat Dan Aku Peringatkan Itu Namun Tanpa Menghiraukan Ucapan Kapten Itu Dengan Cepatnya Administrator Chris Langsung Mencengkram Lehernya Lalu Ia Berkata Hei Kau Apa Yang Akan Kau Lakukan Dan Aku Bertanya Lagi Apa Yang Akan Kau Lakukan Jadi Cobalah Kau Lakukan Setelah Komandannya Disakiti Para Anggotanya Berteriak Hei Kau Lepaskan Komandan Kalau Tidak Kami Akan Menembak Mu Dengan Memalikan Wajahnya Chris Menanggapi Lalu Kau Cobalah Dengan Tanpa Basa-basi Lagi Para Polisi Menembaki Chris Namun Dengan Menggunakan Barier Chris Menahan Peluru Itu Dengan Mudahnya Lalu Setelah Itu Chris Mengeluarkan Cairan Merah Dari Ujung Jarinya Dan Setelah Itu Ia Menyerang Para Anggota Polisi Itu Dan Dampak Dari Serangan Itu Para Anggota Polisi Terbakar Oleh Api Sementara Itu Tak Jauh Dari Chris Terlihat Yohyun Terdiam Terpaku Berkata Karena Aku Sudah Membersihkan Semua Yang Menghalangi Bukankah Seharusnya Kau Mulai Bermain Hei Kau Player Sialan Sekarang Aku Melihat Ada Serangga Yang Cukup Terkenal Di Sini Juga Ucap Chris Kepada Yohyun Sedangkan Yohyun Setelah Ditatap Oleh Chris Yohyun Langsung Bersiaga Tapi Tiba-tiba Seseorang Muncul Di Samping Chris Lalu Orang Itu Berkata Dan Ini Pertama Kalinya Kita Bertemu Setelah Tutorial Dengan Terkejut Yohyun Menanggapi Apa Kau Lalu Pria Itu Berkata Kembali Apa Sudah Sekitar Satu Bulan Tapi Aku Tidak Menyangka Akan Melihatmu Disini Seperti Ini Tuan Tutorial Ender Ternyata Pria Itu Bernama Seo Johuan Setelah Itu Yohyun Menanggapi Ya Benar Sudah Lama Sekali Tuan Seo Johuan Lalu Setelah Itu Yohyun Bergumam Seperti Yang Aku Duga Orang Ini Juga Selamat Dari Tutorial Pada Saat Serangan Goblin Dan Aku Tidak Bisa Melupakannya Karena Orang Ini Sibuk Membantai Para Goblin Sampai Berumuran Darah Dan Dia Seperti Sikopat Yang Menikmati Pembantaian Itu Dan Itu Membuatku Sedikit Takut Tapi Aku Tahu Dia Sangat Terampil Di Saat Johyun Bergumam Johuan Berkata Apa Kau Juga Disini Untuk Membersihkan Dungion Ah Aku Rasa Itu Benar Tapi Tidak Mungkin Player Sekali Beranda Tidak Mengerti Dunia Telah Berubah Karena Dungion Itu Akan Terus Muncul Selamanya Dan Itu Dapat Mengubah Dunia Dan Di Dalamnya Terdapat Peluang Diluar Mimpi Terliar Kita Menanti Kita Dan Itu Adalah Kesempatan Yang Tak Boleh Dilewatkan Oleh Seorang Player Dan Kau Lihat Ini Bahwa Intermed Administrator Mengatakan Bahwa Kita Membutuhkan 7 Orang Untuk Tempat Ini Dan Aku Hanya Punya 6 Orang Disini Jadi Akan Sangat Membantu Jika Kau Bergabung Dengan Kami Tuan Johyun Jadi Bagaimana Apa Kau Tertarik Untuk Ikut Sementara Itu Di Waktu Yang Sama Di Dalam Dungion Jalur Pertama Yaitu Jalur Nepalas Ternyata Jalur Pertama Nepalas Adalah Kandang Banteng Yang Tidak Bermoncong Putih Dan Banteng Itu Bernama Black Yak Dengan Level 12 Namun Kandang Banteng Yang Tadinya Tenang Tiba Tiba Menjadi Kacau Setelah Hyukjin Menebas Tanduk Banteng Itu Sampai Terputus Setelah Kawanannya Diserang Banteng Selainya Hyukjin Berkata Baiklah Banyak Hal Yang Harus Kita Lakukan Jadi Ayo Cepat Lanjutkan Perburuan Ini Dan Kita Lanjutkan Ke Jalur Selanjutnya Dan Tak Lama Kemudian Hyukjin Langsung Menyerang Banteng Banteng Itu Dengan Sangat Brutal Dan Dengan Cepatnya Hyukjin Memporak Perandakan Kandang Banteng Sebari Berjalan Santai Meninggalkan Banteng Yang Amruk Hyukjin Bergumam Baiklah Sudah Selesai Dan Sekiranya Jumlahnya Ada 30 Monster Lalu Dengan Mempraktekkan Gerakan Hyukjin Sun Hua Berkata Opah Skill Yang Kamu Gunakan Seperti Swing Swing Itu Membuat Banteng Itu Tak Berkutik Dan Langsung Tergeletak Dan Apa Semua Orang Bisa Melakukan Seperti Itu Karena Aku Pernah Melihat Para Player Lain Berburu Tapi Aku Belum Pernah Melihat Orang Orang Yang Mampu Melakukan Hal Itu Lalu Apa Yang Harus Kulakukan Untuk Bisa Seperti Itu Opa Sementara Senia Pun Sangat Penasaran Apa Yang Akan Yuk Jin Katakan Namun Yuk Jin Pun Tahu Apa Yang Dipikirkan Oleh Senia Sebari Melirik Senia Yuk Jin Berkata Entahlah Sun Hua Lalu Ia Pun Bergumam Pasti Dia Jelas Penasaran Karena Dengan Semua Guardian Yang Mengawasi Tidak Mungkin Aku Bisa Memberitahumu Senia Setelah Itu Yuk Jin Melanjutkan Perkataannya Kepada Sun Giat Dan Kamu Mungkin Bisa Melakukannya Di Masa Depan Lalu Layar Sistem Muncul Nameless Guardian Terdiam Teddy Of The Scales Puas Dengan Anda Wish Fearing Devil Sangat Mengagumi Anda Sementara Itu Dengan Muka Datar Sun Hua Menanggapi Apa Hanya Berlatih Dengan Giat Ya Ucap Yuk Jin Lalu Ia Pun Melanjutkan Perkataannya Beratilah Supaya Kamu Tidak Mempunyai Penyesalan Dan Kalau Kau Berusaha Sebaik Mungkin Di Setiap Momen Maka Kau Akan Bisa Melakukannya Karena Itu Yang Kulakukan Di Kehidupan Sebelumnya Dengan Merasa Heran Sun Hua Bergumam Ah Aku Tak Begitu Mengerti Tapi Karena Apa Mengatakannya Itu Pasti Benar Setelah Itu Sun Hua Melihat Sebuah Cincin Di Depannya Lalu Ia Berkata Opa Ada Sesuatu Yang Melayang Di Sana Sebari Mengambil Cincin Itu Yuk Jin Bergumam Ah Cincin Ini Aku Penasaran Kepada Cincin Ini Akan Muncul Dan Dengan Ini Kita Sudah Membersihkan Jalur Nepalas Lalu Setelah Itu Yuk Jin Berkata Sun Hua Ayo Kita Pergi Saatnya Menuju Ke Jalur Berikutnya Dengan Merasa Heran Sebari Melihat Sisa Para Banteng Yang Hidup Sun Hua Menanggapi Tapi Opa Kita Tidak Perlu Membunuh Monster Itu Lagi Yuk Jin Berkata Mereka Bahkan Tidak Memberimu Banyak EXP Jadi Tidak Perlu Kupikir Kita Harus Membunuh Mereka Semua Seperti Saat Kita Membunuh Serigala Di Cheong Ye Cheon Ucap Sun Hua Yuk Jin Menanggapi Aku Ingat Itu Tapi Sekarang Biarkan Mereka Karena Itu Lebih Baik Untuk Saat Ini Karena Kita Bukan Satu-satunya Disini Setelah Itu Sin Pun Beralih Kepada Seo Johan Yang Telah Masuk Kedalam Dung Lalu Ia Berkata Jadi Ini Dungion Stasiun Seo Dan Ini Sangat Berbeda Dengan Dungion D Tower Dan Ini Seperti Sistem Gua Dan Ini Mengingatkan Aku Pada Dungion Tutorial Karena Ini Merupakan Dungion Kedua Bukankah Itu Membuatmu Merasa Nostalgia Tuan Johan Ternyata Johan Mengikuti Farti Dengan Johan Lalu Johan Menanggapi Ya Aku Ingat Dungion Tutorial Tapi Itu Bukan Ingatan Yang Bagus Setelah Itu Dengan Merenung Johan Bergumam Karena Itu Lebih Dari Sepuluh Orang Yang Bersama Aku Meninggal Dan Aku Tidak Cukup Kuat Untuk Membunuh Monster Di Lantai Kedua Johan Berkata Dan Itu Mengganggu Langmunan Hyuk Chin Hey Ayolah Maju Kedepan Karena Semakin Cepat Kita Menyelesaikan Ini Dan Kembali Maka Semakin Aman Bagi Kita Lalu Perjalanan Mereka Pun Dilanjutkan Lalu Pria Bertopi Berkata Sebari Melihat Sesuatu Di Depannya Hey Johan Apa Yang Ada Di Depan Kita Dan Itu Ada Banyak Pintu Masuk Keterobongan Lalu Dengan Menunjuk Ke Jalur Di Depannya Johan Berkata Mari Kita Coba Yang Terdekat Terlebih Dahulu Dan Itu Jalan Ini Ternyata Johan Menuju Ke Jalur Pertama Yaitu Jalur Nepalas Yang Terlebih Dahulu Diselesaikan Oleh Hyuk Chin Sementara Itu Di Waktu Yang Sama Terlihat Hyuk Chin Telah Menyelesaikan Satu Dungion Lagi Terlihat Hyuk Chin Telah Mendapatkan Hadiah Dari Penyelesaian Dungion Dan Itu Sebuah Kalung Di Yugu Lalu Sebaring Melihat Kalungnya Hyuk Chin Bergumam Tampaknya Ini Jauh Lebih Cepat Daripada Cincin Nepalas Setelah Itu Sun Hua Berkata Opa Apa Kita Menuju Ke Jalur Ketiga Sekarang Hyuk Chin Menanggapi Ya Pasti Sun Hua Lalu Hyuk Chin Bergumam Sepertinya Dia Mulai Memahami Konsep K Item Dan Itu Menapatkan K Item Jauh Lebih Penting Daripada Membunuh Monster Namun Dengan Masih Kebingungan Sun Hua Bertanya Tapi Opa Aku Minta Maaf Untuk Apa Ujar Hyuk Chin Ah Tidak Hanya Aku Rasa Aku Agak Lambat Dalam Bertempur Karena Aku Melihat Caramu Berburu Dan Saat Aku Mematakan Tanduk Sekor Banteng Aku Merasa Kesusahan Tapi Opa Kau Menebas Tanduk Banteng Dengan Mudah Dan Banyak Juga Jadi Kau Cukup Guat Untuk Melakukan Ini Sendirian Dan Aku Mulai Penasaran Apakah Aku Jadi Beban Dengan Serius Hyuk Chin Menanggapi Tidak Mungkin Pernakah Kau Melihat Kau Melakukan Sesuatu Yang Tak Berguna Tidak Jawab Sun Hua Dengarkan Aku Aku Tidak Bersimpati Padamu Karena Kau Masih Kecil Kuharap Kau Mengerti Itu Dan Ayo Kita Pergi Ke Jalur Ketiga Dan Tak Lama Kemudian Hyuk Chin Dan Sun Hua Pun Telah Berada Di Jalur Ketiga Yaitu Jalur Delansa Pet Setelah Sun Hua Dan Hyuk Chin Memasuki Jalur Ketiga Sun Hua Cukup Terkejut Dan Ia Pun Berkata Wow Yang Ini Berwarna Ungu Banteng Ternyata Jalur Ketiga Adalah Kandang Banteng Juga Dengan Level 14 Lalu Setelah Melihat Kedatangan Sun Hua Dan Hyuk Chin Salah Satu Banteng Menyerang Sun Hua Dengan Melepaskan Kedua Tanduk Dan Serangan Itu Mengenai Jidat Sun Hua Lalu Hyuk Chin Disampingnya Bertanya Apa Serangan Itu Sakit Sun Hua Menjawab Tidak Opah Tidak Sakit Tapi Ada Sesuatu Yang Terbang Ke Arah Kepalaku Lalu Sebari Melihat Tanduk Disampingnya Sun Hua Berkata Apa Itu Itu Kan Tanduk Apa Banteng Bisa Menembakkan Tanduk Mereka Untuk Menyerang Setelah Itu Hyuk Chin Menyentuh Pundak Sun Hua Karena Kau Bilang Tidak Sakit Maka Aku Serahkan Itu Padamu Nona Teng Luar Biasa Dengan Wajah Merona Malu Dan Sedih Sun Hua Menanggapi Apah Tapi Opah Setelah Hyuk Chin Menyerahkan Pertahanan Kepada Sun Hua Dengan Cepatnya Para Banteng Menyerang Dengan Menembakkan Tanduk Tanduk Dan Sun Hua Menahan Serangan Itu Sedangkan Hyuk Chin Di Belakang Sun Hua Ia Berkata Wow Kau Lebih Baik Dalam Menahan Dari Yang Kukira Sebari Merahan Tanduk Tanduk Itu Sun Hua Menanggapi Jangan Katakan Itu Hanya Karena Aku Tidak Terluka Tapi Ini Masih Menakutkan Hyuk Jin Berkata Tapi Kan Seekor Banteng Itu Tidak Bisa Meluka Imu Jadi Gunakan Tahun Sekarang Lalu Setelah Mendengar Perintah Hyuk Jin Sun Hua Langsung Mengeluarkan Sebuah Barier Lalu Para Banteng Itu Menyerang Kembali Sun Hua Namun Tanpa Diduga Duga Serangan Banteng Itu Terhenti Lalu Dengan Kebingungan Sun Hua Berkata Eh Apa Serangannya Berhenti Dan Kenapa Para Banteng Jatuh Begitu Saja Lalu Hyuk Jin Menagapi Banteng Ungu Terjatuh Jika Mereka Menembakkan Kedua Tanduk Nah Jadi Itu Sebabnya Ucap Sun Hua Lalu Tak lama Kemudian Sebuah Gelang Muncul Dan Hyuk Jin Berkata Akhirnya Benda Yang kita Cari Baru Saja Muncul Sebari Melihat Gelangnya Hyuk Jin Bergumam Akhirnya Gelang Dilansak Kita Peroleh Jadi Kita Hanya Punya Empat Yang Tersisa Kemudian Sun Hua Bertanya Opah Apakah Kita Pergi Begitu Saja Karena Kita Sudah Mendapatkan Itemnya Lagi Sebari Menutup Mata Hyuk Jin Menjelaskan Aku Sudah Menjelaskan Ini Padamu Mungkin Ada Yang Lainnya Juga Disini Daripada Menimbun Untuk Diri Kita Sendiri Jadi Kita Harus Meninggalkannya Sebagian Untuk Orang Lain Karena Semakin Banyak Yang Kita Tinggalkan Maka Semakin Lama Waktu Yang Mereka Perlukan Untuk Mengejar Kita Sementara Di Waktu Yang Sama Seseorang Dengan Jaket Hoodie Sedang Menahan Serangan Dari Monster Banteng Dan Terlihat Sangat Kesusahan Lalu Ia Pun Berkata Woi Sekarang Cepat Serang Kemari Dan Bantu Aku Tanpa Menunggu Lama Yohyun Langsung Menghajar Banteng Itu Dan Hanya Satu Pukulan Banteng Itu Langsung Tumbang Lalu Pria Yang Ditolong Yohyun Berkata Wow Apa Yang Barusan Itu Dia Mengalahkannya Dalam Satu Pukulan Seperti Yang Kupikirkan Memang Tutorial Ender Berbeda Lalu Johan Memungut Tanduk Pertahan Banteng Itu Lalu Ia Berkata Mereka Cukup Tangguh Jadi Kita Sedikit Sulit Memburu Mereka Dan Kita Baru Menyadari Bahwa Tanduk Adalah Titik Lemahnya Karena Banyak Mayat Yang Hilang Tanduk Bahkan Setelah Kita Selesai Berburu Kita Tak Mendapatkan Banyak Pengalaman Jadi Bukankah Hadiah Ini Cukup Buruk Untuk Sebuah Dungion Jadi Apa Pendapat Tentang Ini Yohyun Yohyun Menanggapi Ya Aku Setuju Dan Menurutku Sejauh Ini Dilakukan Yohuan Menanggapi Ini Sedikit Aneh Tidak Ada Hadiah Akhir Dan Apapun Untuk Memburu Semua Banteng Apa Ini Mungkin Tapi Yah Berdiam Seperti Ini Tidak Ada Artinya Jadi Akankah Kita Mencoba Jalur Yang Berbeda Lalu Rombongan Yohyun Pun Berpindah Kembali Ke Jalur Kedua Yaitu Jalur Di Yugo Setelah Berada Jalur Kedua Yohuan Berkata Disini Juga Ada Banteng Hitam Dan Ada Juga Beberapa Mayat Dengan Tanduk Yang Patah Sementara Itu Dengan Memperhatikan Johuan Yohyun Bergumam Apa Yang Dia Pikirkan Lalu Di Saat Mereka Kebingungan Tiba Tiba Johuan Tersadar Ada Seekor Banteng Menyerang Mereka Lalu Johuan Memerintahkan Kedua Orang Itu Untuk Memotong Kedua Tanduk Lalu Ada Banyak Gelar Dan Hadiah Di Dungion Tutorial Tapi Ini Artinya Kita Masih Jauh Dari Mendapatkan Hadiah Atau Mungkin Saja Seseorang Mengklaim Hadiah Sebelum Kami Tapi Itu Sangat Tidak Mungkin Karena Partiku Satu-satunya Yang Masuk Setelah Kris Membuat Formasi Pembatas Dan Juga Apakah Ada Player Yang Bisa Membereskan Ini Lebih Cepat Dari Kami Sejak Kami Memiliki Yohyun Dan Ini Tidak Mungkin Terjadi Tapi Jika Ada Seseorang Yang Membereskan Ini Lebih Dulu Dari Kami Maka Dia Sedang Membereskan Bagian Tengah Dungion Sekarang Setelah Memikirkan Hal-hal Yang Ganjil Ini Yohuan Pun Bergegas Menyelesaikan Para Banteng Yang Berada Di Jalur Kedua Dan Mencoba Jalur Yang Berbeda Lalu Dengan Tatapan Seramnya Ia Berkata Bisa Saja Kita Melawatkan Sesuatu Sementara Di Jalur Ke Enam Jalur Victoria Terlihat Sun Hua Dan Hyukjin Sudah Membereskan Banteng Terakhir Dan Kemudian Sebuah Prisai Muncul Di Hadapan Hyukjin Lalu Sebari Memandang Prisai Itu Hyukjin Bergumam Menurutku Dia Berbentuk Prisai Victoria Ini Akan Jadi Yang Terbaik Untuk Seorang Tanker Tapi Sekarang Ketahanannya Sangat Rendah Untuk Digunakan Sebagai Prisai Lalu Hyukjin Pun Menunjukkan Apa saja Yang Ia Terima Di Berbagai Jalur Di Jalur Keempat Dia Mendapatkan Kalung Atenia Di Jalur Atenia Sedangkan Di Jalur Kelima Mendapatkan Garda Jenit Di Jalur Jenit Dan Prisai Victoria Didapatkan Di Jalur Kenam Yaitu Jalur Victoria Dan Sekarang Kita Hanya Perlu Dengan Terengah Sung Menanggapi Akankah Kita Akhirnya Bisa Menyelesaikan Dungion Ini Ya Semuanya Terlihat Baik-baik Saja Jadi Ayo Kita Pergi Dari Sini Ucap Hyukjin Di Saat Akan Menuju Ke Jalur Ketujuh Sung Hwa Melihat Ke Arah Atas Lalu Ia Berkata Hai Opa Lihat Di Sana Ternyata Yang Dilihat Sung Hwa Adalah Rombongan Johuan Yang Sedang Menunggu Tikus Yang Menyusup Atau Bisa Disebut Sedang Menunggu Hyukjin Dan Sun Hwa Sementara Itu Johyun Dengan Tergejut Setelah Mengetahui Itu Hyukjin Ia Bergumam Ah Apa Orang Itu Sedangkan Dengan Tenangnya Sebari Melihat Kelompok Johuan Hyukjin Bergumam Menurutku Mereka Bisa Mengejar Ketertinggalan Tapi Ini Lebih Lama Dari Apa Yang Kuduga Dan Mereka Pastinya Masih Pemula Namun Berbeda Dari Yang Lain Yang Masih Merasa Bingung Dengan Senyum Mengerikannya Johuan Berkata Oho Jadi Ini Tikusnya Lalu Sebari Memperhatikan Mereka Hyukjin Bergumam Rupanya Mereka Ini Orang Yang Masuk Sesudah Kami Tapi Terserahlah Tapi So Hyukjin Berhubungan Dengan Mereka Setelah Itu Hyukjin Mengaktifkan IO Perception Sama-sama Layar Sistem Muncul Di Depan Yohyun Sedangkan Yohyun Sendiri Sebari Menatap Hyukjin Ia Berkata Kau Orang Yang Waktu Itu Sungguh Aku Sangka Kita Akan Bertemu Di Tempat Seperti Ini Setelah Itu Layar Sistem Muncul Status Window Nama So Yohyun Layar Level 17 Titel 0 Egg 20 Class 0 Guardian 0 Setelah Melihat Layar Sistem Yohyun Hyukjin Bergumam Disposition Macam Apa Itu Dan Bagaimana Bisa Generous Dan Naraw Minded Bersamaan Tapi Dia Bukan Yang Terpenting Saat Ini Lalu Tiba-tiba Sebari Menghampiri Hyukjin Yohuan Berkata Hayya Apa Ini Kita Punya Teman Disini Kami Berpapasan Dengan Monster Yang Kau Buru Apa Itu Kerjaan Mu Sun Bae Hyukjin Menanggapi Ya Benar Lalu Hyukjin Bergumam Aku Sepuluh Tahun Di Masa Lalu Makanya Dia Terlihat Lebih Mudah Tapi Itu Pasti Dia Yang Nantinya Akan Ada Sebuah Organisasi Berisi Para Pelayir Jahat Yang Terkadang Menggunakan Nama Naigmer Atau Pasukan Raja Iblis Dan Mereka Punya Kekuatan Tempur Yang Bisa Menghadapi Delapan Pahlawan Dan Kekejaman Yang Mereka Perbuat Tidak Bisa Dijelaskan Dengan Kata-kata Dan Mereka Punya Parat Lieutenant Yang Mengatur Kekejaman Itu Termasuk Seo Johuan Seorang Yang Memproklamasikan Diri Sebagai Unusual Homicidal Maniak Dia Sangat Terkenal Diantara Para Lieutenant Tentara Raja Iblis Karena Kekejamannya Dan Itu Sudah Aku Tahu Aku Akan Bertemu Dengan Salah Satu Bajingan Itu Suatu Hari Nanti Tapi Aku Tak Mengira Akan Secepat Ini Di Saat Hyukin Bergumam Sebari Memperhatikan Dirinya Johuan Bertanya Ternyata Kemajuan Cukup Cepat Saja Yang Menyelesaikannya Ya Kami Berdua Saja Itu Sudah Lebih Dari Cukup Ungkap Hyukin Lalu Johuan Berkata Kembali Hasilnya Sudah Cukup Membuktikannya Dan Kami Melihat Hasil Kerjamu Dalam Perjalanan Kami Tapi Sunbae Jumlah Orang Yang Boleh Masuk Kedung Eon Ini Adalah 7 Orang Bukankah Itu Berarti Kau Membutuhkan Lebih Banyak Orang Mulai Saat Ini Hyukin Menimpali Rasa Aku Akan Tahu Kalau Kita Tidak Bisa Melanjutkan Jadi Apa Maksudmu Itu Harus Lebih Banyak Orang Di Saat Orang Bertopi Akan Berkata Dengan Geram Oleh Perkataan Hyukin Yang Terlihat Sombong Seakan Menghentikan Tindakannya Johuan Berkata Aku Punya Tawaran Yang Bagus Untukmu Dan Itu Termasuk Diriku Dan Juga Semua Orang Di Kelompok Ini Berpengalaman Dalam Berburu Dibandingkan Dengan Peserta Tutorial Lainnya Jadi Sebaiknya Kita Menyelesaikannya Sama Sama Karena Kebetulan Kita Bertemu Jadi Bagaimana Setelah Mendengar Perkataan Johuan Dengan Tersenyum Bengis Kedua Orang Di Belakangnya Johuan Seperti Memikirkan Sesuatu Yang Jelek Terhadap Hyukin Dan Sun Lalu Johuan Berkata Kembali Apabila Kita Bersama Kita Mampu Menyelesaikannya Dengan Lebih Cepat Dan Lebih Aman Dan Itu Lebih Baik Untukmu Sun Bae Sedangkan Bagi Kami Kami Bisa Mendapatkan Bagian Dari Imbalan Penyelesaian Dan Semuanya Akan Senang Lagipula Tidak Ada Yang Menguasai Dungion Ini Bukankah Lebih Bagus Jika Kita Bekerja Sama Kuharap Kau Membuat Keputusan Yang Tepat Setelah Memikirkan Hal Yang Akan Terjadi Hyuk Jin Menjawab Baiklah Tapi Aku Punya Satu Sarat Item K Dari Jalur Ketujuh Lakitu Lapet Harus Dijual Padaku Setelah Itu Sin Pun Berpindah Ke Jalur Ketujuh Terlihat Hyuk Jin Sedang Membantai Purple Banteng Sementara Itu Yohyun Pun Ikut Membantai Para Banteng Itu Dan Juhuan Pun Ikut Melakukan Pembantayan Ternyata Juhuan Dan Anggotanya Menerima Sarat Yang Diajukan Oleh Hyuk Jin Sementara Itu Di Saat Hyuk Jin Dan Yang Lain Membantai Para Monster Sebari Memperhatikan Semua Orang Khususnya Hyuk Jin Sun Hua Bergumam Ini Jauh Lebih Cepat Karena Kita Semua Bekerja Sama Tapi Ada Yang Aneh Gerakan Opa Jauh Lebih Lambat Dan Kurang Epesien Seperti Biasanya Sebelumnya Opa Bisa Melakukan Hampir Semua Hal Sendirian Tapi Sekarang Dia Terlihat Sangat Kelelahan Apakah Opa Baik Baik Saja Lalu Sin Pun Berpindah Kepada Juhuan Setelah Membunuh Monster Banteng Ia Bermperhatikan Hyuk Jin Lalu Ia Bergumam Aku Ingin Tahu Kartu Trap Macam Apa Yang Dia Punya Karena Dia Bisa Melewati Jarur Lain Dengan Begitu Cepat Tapi Apakah Dia Lebih Pintar Dari Yang Kupikirkan Namun Walaupun Aku Mempertimbangkan Kelelahan Yang Dia Rasakan Dia Tidak Terlihat Sangat Ahli Setelah Itu Juhuan Dikejutkan Ketika Sebuah Anting Kaki Tula Muncul Di Depannya Apakah Ini Item Kay Yang Dia Sebutkan Tapi Anting Ini Tidak Berguna Dan Tidak Punya Keistimewaan Khusus Dan Daya Tahannya Hampir Mencapai Titik Terendah Jadi Apa Yang Istimewa Dari Anting Anting Ini Gumam Juhuan Lalu Yukjin Mengampiri Juhuan Yang Sudah Mendapatkan Anting Anting Lalu Yukjin Bertanya Apa Kau Mendapatkannya Dengan Terkejut Juhuan Menanggapi Ah Iya Dan Ini Dia Tapi Seberapa Banyak Pun Aku Melihatnya Itu Hanya Kenapa Kau Membutuhkannya Tanya Juhuan Yukjin Menjawab Ah Itu Aku Memerlukannya Untuk Menyelesaikan Misi Yang Hanya Bisa Didapatkan Oleh Player Pertama Yang Memasuki Dunion Dan Aku Punya Ketujuh Item Kay Sekarang Jadi Aku Harusnya Bisa Menyelesaikannya Dan Ini Yang Kujanjikan Padamu Sebari Menata Player Sistem Di Hadapannya Juhuan Berkata Apa Dia Sungguh Memberikan Koin Dan Untuk Mendapatkan Koin Sebanyak Ini Kau Harus Memburu Setidaknya 40 Ekor Black Yard Ternyata Perjanjian Antara Hyukjin Dan Juhan Adalah Membeli Item Kay Ketujuh Dengan 500 Koin Dan Setelah Melihat Koin Yang Diperoleh Oleh Hyukjin Banyak Juhan Pun Mulai Menunjukkan Sifat Aslinya Dengan Tersenyum Bengis Ia Bergumam Ah Ini Aku Akan Merampoknya Dengan Sangat Mudah Lalu Juhan Pun Berkata Itu Cukup Bagus Sun Bae Dan Kau Menyerahkan Apa Yang Kau Janjikan Dengan Segera Dan Akanku Lakukan Semua Yang Kubisa Sampai Kita Keluar Dari Dungion Ini Dengan Santainya Hyukjin Mendakapi Ya Itu Karena Kau Sudah Menawarkan Itu Dan Aku Juga Harus Masuk Jauh Lebih Dengan So Baiknya Juhan Berbicara Kepada Kelompoknya Hei Kalian Semua Dengar Itu Bukan Jadi Mari Kita Ikuti Sun Bae Sepanjang Jalan Setelah Itu Perjalanan Pun Dilanjutkan Kembali Lalu Sun Hua Yang Tak Mengetahui Pemikiran Opanya Ia Bertanya Sebari Merasa Khawatir Hei Opa Apa Kau Yakin Ini Tidak Apa Dan Juga Kau Terlihat Sangat Lelah Jangan Khawatir Ini Bukan Masalah Namun Setelah Menanggapi Kekhawatiran Sun Hua Hyukjin Bergumam Lalu Ia Mengaktifkan Eye O Perception Untuk Melihat Status Window Juhan Nama So Juhan Apple 16 Egg 21 Title 0 Class 0 Guardian 0 Berkat Eye O Perception Aku Tahu Tahu Tentang Pemikiran Menjijikan Mu Ini Mungkin Sudah 10 Tahun Berlalu Tapi Dasarmu Memang Sudah Begitu Lihat Saja Nanti Kapan Kepribadian Palsumu Dan Caramu Memanggilku Sunbae Menghilang Dan Ketika Jati Dirimu Yang Sebenarnya Muncul Lalu Setelah Lama Berjalan Hyukjin Telah Memasuki Sebuah Ruangan Lalu Ia Bergumam Sebari Menatap Sesuatu Di Depannya Akhirnya Kita Sampai Juga Lalu Sebuah Sistem Muncul Anda Telah Memasuki Pelajar Mandra Terlihat Sebuah Patung Batu Besar Duduk Di Dalam Ruangan Itu Dan Kemudian Setelah Merasakan Keberadaan Seseorang Di Dalam Pelajar Mandra Patung Itu Membuka Matanya Yang Terlihat Seram Sebari Melihat Patung Itu Yukjin Bergumam Begitu Kau Membersihkan Ketujuh Jalan Maka Alun Alun Mandra Akan Muncul Dan Itulah Sebabnya Dungion Stasiun Seo Tingkat Pemula Disebut Sebagai Penal Destination Di Lini Masa Asliku Dan Apapun Nama Penal Destination Itu Sebenarnya Tidak Ada Yang Bisa Menemukan Cara Untuk Melewati Patung Mandra Ini Lalu Tiba Tiba Patung Itu Berbicara Siapa Yang Berani Mengganggu Tidurku Dan Mereka Yang Tidak Memenuhi Syarat Harus Pergi Tetapi Kalau Kau Memutuskan Untuk Tinggal Maka Hukuman Tidak Terhindarkan Namun Dengan Tenangnya Sebari Menata Patung Mandra Hyukjin Bergumam Aku Tidak Datang Sejauh Ini Untuk Menyerah Begitu Saja Namun Aku Datang Untuk Membuktikan Bahwa Aku Memenuhi Syarat Ucap Hyukjin Lalu Tiba Tiba Sebuah Aura Biru Muncul Di Dada Kiri Hyukjin Dengan Cahaya Menyilaukan Dan Itu Membuat Patung Mandra Menatap Hyukjin Lalu Patung Mandra Berkata Kalau Begitu Buktikan Dirimu Patung Mandra Berkata Kalau Begitu Buktikan Dirimu Dengan Mengaktifkan Eye of Perception Sebuah Layar Sistem Muncul Lalu Menampakkan Hyukjin Bergumam Proses Membuktian Kualifikasi Maka Aku Harus Lulus Tes Ini Untuk Bisa Maju Dalam Menyelesaikan Dunion Stasiun Seoul Kalau Gagal Siapapun Yang Mencoba Tantangan Ini Jantungnya Akan Hancur Jadi Tantangan Pertama Adalah Menunjukkan Item Yang Kudapat Dari 7 Jalur Lalu Memasangkan Item Kunci Pada Patung Mandra Sesuai Urutan Jalur Yang Pertama Adalah Cincin Ini Lalu Layar Sistem Muncul Kirim Cincin Nepalas Ya Atau Tidak Dengan Tatapan Serius Hyukjin Berkata Ya Selanjutnya Hyukjin Memasangkan Kalung Biugo Gelang Delansia Dan Seterusnya Sesuai Urutan Jalur Dan Kemudian Item Item Itu Pun Terpasang Pada Patung Mandra Setelah Semuanya Terpasang Patung Mandra Berkata Kau Telah Membuktikan Dirimu Lalu Kau Penantang Jawab Pertanyaanku Siapa Namamu Dengan Tatapan Serius Hyukjin Berkata Namaku Sebelum Melanjutkan Perkataannya Ia Mengingat Kejadian Sebelum Ia Dikirim Ke masa Lalu Bahwa Dalam Sebuah Video Seseorang Menjelaskan Bahwa Mandra Berarti Kandang Kuda Dan Patung Mandra Pada Dasarnya Adalah Penjaga Yang Melindungi Kandang Kuda Penjaga Ini Mempunyai Misi Yang Sederhana Dikatakan Bahwa Terdapat Tujuh Jalur Di Padang Rumput Yang Luas Tempat Para Banteng Yang Sedang Berkeliaran Dan Pemilik Padang Rumput Menyebutkan Sesuatu Dugaan Bahwa Patung Tersebut Bertugas Menjaga Apa Yang Disembunyikan Sampai Pemiliknya Kembali Dan Untuk Mengenai Hadiah Tersembunyi Di Dungion Stasiun Seoul Yang Ditinggalkan Oleh Pemilik Kandang Jika Kau Ingin Mengambil Harta Karun Itu Kau Harus Menjawab Dengan Nama Yang Berbeda Dari Namamu Sendiri Lalu Setelah Mengingat Memori Pikirannya Di Pikiran Masa Lalunya Hyuk Chin Kini Berkata Kepada Patung Mandra Pemilik Pemilik Orang Yang Telah Memberimu Kehidupan Baru Dan Namaku Adalah Rancer Setelah Mengetahui Jawaban Hyuk Chin Patung Mandra Itu Terkejut Dan Begitu Juga Orang Orang Yang Bersamaan Dengan Hyuk Chin Mereka Pun Terkejut Atas Apa Yang Hyuk Chin Katakan Namun Tanpa Diduga Dengan Sikap Layaknya Hamba Kepada Tuhannya Patung Mandra Berkata Saya Menyapa Pemilik Saya Lalu Layar Sistem Muncul Anda Telah Menemukan Jawaban Yang Benar Anda Telah Menyelesaikan Hayden Quase Sementara Itu Setelah Melihat Layar Sistem Hyuk Chin Bergumam Akhirnya Aku Bisa Mendapatkannya Kemudian Layar Sistem Muncul Kembali Pengamatan Panama Memiringkan Kepalanya Lady Of The Scale Terkejut Whispering Devil Merasa Sangat Terhibur Sementara Itu Setelah Hasil Sun Hua Pun Merasa Senang Namun Orang Di Belakang Sun Hua Mereka Merasa Kesal Dan Tidak Percaya Lalu Mereka Berkata Apa Kenapa Patung Itu Tiba-tiba Membungkuk Sebenarnya Apa Yang Dimaksud Dengan Pemilik Dan Pemberitahuan Macam Apa Itu Tapi Entahlah Bukankah Semuanya Sudah Berakhir Dengan Baik Lalu Hyuk Yun Pun Bergumam Setelah Melihat Geberhasilan Suatu Sebelumnya Tapi Seperti Yang Kupikirkan Dia Itu Tidak Normal Kembali Ke Hyuk Jin Dan Patung Mandra Patung Mandra Berkata Ini Barang Yang Anda Titipkan Pada Saya Tolong Pilih Salah Satu Dan Bawalah Lalu Layar Sistem Muncul Pilih Hadiahnya Pertama Kuiras Mandra Kedua Green Sword Mandra Ketiga Sarung Tangan Mandra Setelah Itu Hyuk Jin Bergumam Ini Adalah Hadiah Yang Tersembunyi Di Dumeon Stasiun Seoul Akan Sangat Membantu Kalau Aku Mendapatkannya Sedini Mungkin Tapi Kalau Kupertimbangkan Tempat Yang Berikutnya Maka Pilihan Terbaiknya Adalah Di Saat Hyuk Jin Akan Memilih Hadiah Ia Dikejutkan Ketika Johan Berkata Sepertinya Kau Mendapatkan Hadiah Istimewa Selamat Sun Bae Tapi Aku Tidak Bisa Melihat Apa Itu Dan Aku Hanya Perlu Menunggu Bukan Hyuk Jin Menanggapi Ya Itu Butuh Waktu Jadi Kau Hanya Perlu Menunggu Sebentar Johan Berkata Ah Kalau Memang Sebanyak Itu Maka Tidak Apa Apa Jadi Selesaikan Apa Yang Kau Lakukan Sun Bae Setelah Itu Johan Pun Meninggalkan Hyuk Jin Namun Di Saat Ia Berjalan Meninggalkan Hyuk Jin Johan Lakukan Sesuatu Kepada Hyuk Jin Namun Tanpa Disadari Johan Hyuk Jin Pun Sudah Menyadari Niat Buruk Dari Johan Dan Ia Pun Langsung Mengaktifkan Eo Perception Setelah Mengaktifkan Eo Perception Hyuk Jin Melihat Johan Menatap Kembali Ke arah Dirinya Terutama Ia Melihat Ke arah Sun Hwa Setelah Tahu Sun Hwa Ditarget Hwa Hyuk Jin Bergumam Dia Punya Raut Wajah Busuk Dari Tadi Jadi Dia Mengincar Sun Hwa Jadi Dia Pikir Aku Tidak Bisa Melihatnya Sehingga Dia Mulai Dengan Terang Terangan Setelah Itu Hyuk Jin Berkata Aku Sudah Memilih Hadiahku Dan Aku Akan Memilih Sarung Tangan Mandra Patung Mandra Menanggapi Ya Saya Mengerti Saya Akan Memberikan Sarung Tangan Ini Pada Pemilik Saya Setelah Lalu Layar Sistem Muncul Sarung Tangan Mandra Mempunyai Toleransi Khusus Terhadap Racun Dan Melindungi Pemakainya Dari Berbagai Jenis Inpeksi Epek Defensive Plus 2 Resistensi Racun Plus 3 Patung Mandra Berkata Kembali Saya Harap Ini Akan Menjadi Hadiah Yang Berguna Dalam Membantu Perjalanan Anda Kedepan Sebagai Melihat Sarung Tangan Mandra Layar Sistem Kembali Muncul Anda Telah Menyelesaikan Mandra Plaza Mandra Plaza Telah Selesai Kue Skenario Berikutnya Adalah Jalan Bercabang Akan Dimulai Jalan Bercabang Jalur Terakhir Menuju Dungeon Stasiun Seoul Temukan Cara Membersihkan Dungeon Stasiun Seoul Jika Anda Gagal Menyelesaikan Dungeon Maka Dungeon Brick Akan Terjadi Setidaknya Satu Pemain Halus Masuk Setiap Jalur Setelah Melihat Ada Kues Baru Hyuk Chin Berkata Ini adalah Jalur Terakhir Dan Ada Dua Jalur Dan Itu Juga Berarti Rai Dungeon Stasiun Seoul Hampir Berakhir Sun Hua Disamping Hyuk Chin Menanggapi Akankah Kita Pulang Dulu Opa Sebari Melirik Sun Hua Hyuk Chin Menimpali Ini Belum Berakhir Jadi Jangan Lengah Dan Tetaplah Disampingku Baik Aku Akan Berada Di Belakangmu Opa Ucap Sun Hua Tiba Tiba Johan Berkata Hey Kalian Berdua Tolong Tunggu Kami Aku Kecewa Sun Baik Bukankah Kita Bekerja Sama Rasanya Seperti Kita Hanya Mengikuti Perintahmu Sekarang Tapi Tidak Semua Orang Juga Setuju Dengan Hal Ini Jadi Sepertinya Agak Berlebihan Maka Kita Harus Membagi Menjadi Dua Kelompok Untuk Mengikuti Jalan Bukan Jadi Menurutku Kita Harus Membagi Diri Kita Dengan Lebih Tepat Yukjin Menanggapi Kalau Itu Yang Kau Pikirkan Maka Sun Hua Dan Aku Akan Memilih Satu Jalur Dan Itu Seperti Yang Kalian Lihat Sebelumnya Dan Kami Berdua Sudah Lebih Cukup Dengan Senyumnya Johan Berkata Kepercayaan Diri Yang Begitu Besar Tapi Bagaimana Kau Bisa Jamin Bahwa Kalian Berdua Saja Sudah Cukup Memang Bagus Untuk Percaya Diri Dengan Kemampuan Saat Memasuki Tempat Baru Tapi Bagaimana Kau Bisa Tahu Itu Akan Berakhir Dengan Baik Setelah Mendengar Penjelasan Johan Hyukjin Menanggapi Mungkin Kau Ada Benarnya Jadi Kalau Begitu Menurutmu Kita Harus Membagi Kelompoknya Bagaimana Johan Menjelaskan Menurutku Membagi Kelompok Berdasarkan Keseimbangan Akan Lebih Baik Jadi Kelompok Tiga Orang Di Satu Jalan Dan Kelompok Empat Orang Di Jalan Yang Lain Kelompok Tiga Orang Akan Kekurangan Tenaga Jadi Dengan Adanya Si Tutorial Ender Yaitu Yohyun Di Tim Itu Bisa Menjadi Seimbang Karena Itu Aku Ingin Memberi Saran Tolong Jadilah Pemimpin Dari Kelompok Ketiga Orang Itu Sementara Itu Sun Hwa Tindak Sebagai Teng Kita Jadi Bagaimana Menurutmu Sun Bae Dengan Tersenyum Dan Merangkul Sun Hwa Hyuk Jin Menanggapi Bagaimana Menurutku Tapi Setelah Itu Dengan Tatapan Marahnya Hyuk Jin Berbicara Kembali Aku Tidak Suka Bangsat Jun Hwa Berkata Apa Kurasa Kau Harus Menjelaskan Kenapa Kau Bilang Seperti Itu Hyuk Jin Menjelaskan Aku Tidak Menyuarakan Pendapatku Dan Juga Sun Hwa Sudah Seperti Adikku Jadi Aku Tak Berniat Meninggalkannya Sampai Kita Membersihkan Dungion Ini Johan Berkata Jadi Maksudmu Kalian Akan Tetap Bersama Sama Sampai Akhir Tapi Aku Mulai Penasaran Dari Mana Semua Keyakinan Itu Berasal Mungkinkah Kau Bertemu Dengan Guardian Yang Memberikan Informasi Dan Keuntungan Setelah Mendengar Johan Berkata Demikian Senia Pun Sangat Terkejut Tapi Keterkejutan Senia Bertambah Ketika Hyukjin Mengiakan Perkataan Johan Lalu Hyukjin Bergumam Informasiku Berasal Dari Masa Depan Tapi Kubiarkan Dia Berpikir Sesuka Hatinya Lalu Layar Sistem Muncul Beberapa Guardian Penasaran Dengan Sumber Informasi Itu Beralih Kembali Ke Johan Kalau Emang Begitu Maka Aku Mengerti Kenapa Kau Begitu Percaya Diri Jadi Kami Menyerah Untuk Membawa Sun Hua Ke Kelompok Kami Tetapi Tetap Saja Silahkan Masuk Kelompok Mereka Yohyun Hyukjin Menanggapi Oke Kami Tidak Ke Ke Beratan Yohyun Sebari Berjalan Menuju Hyukjin Ia Menanggapi Baiklah Aku Akan Bergabung Dengan Kelompok Ini Setelah Pembagian Kelompok Selesai Sebari Pergi Johan Dengan Senyum Psikopatnya Ia Berkata Mari Kita Bertemu Lagi Setelah Kita Menyelesaikan Jalur Bercabang Jadi Kalian Semoga Beruntung Dan Tak Beberapa Lama Berjalan Kini Hyukjin Telah Sampai Di Suatu Lorong Lalu Layar Sistem Muncul Memasuki Jalur Pertama Tolong Capai Ujung Jalur Petunjuk Untuk Membuka Jalan Ada Di Ujung Lorong Karena Kurang Dari Lima Orang Yang Masuk Jona Aman Sementara Telah Didirikan Setelah Itu Sun Hua Berkata Opah Apa Kita Hanya Perlu Pergi Ke Ujung Jalan Tiba Tiba Yohyun Berkata Kepada Hyukjin Apa Kau Yang Muncul Di Lantai 2 Tower Dungeon Saat Kami Bertarung Dengan Magic Troll Dan Kita Bahkan Pernah Bertemu Didekat Chongge Cheon Sebelumnya Mungkin Sulit Bagiku Untuk Mengingatnya Kalau Kita Hanya Bertemu Sekali Atau Dua Kali Tapi Kau Selalu Bersama Anak Itu Pada Awalnya Aku Pikir Kau Adalah Orang Lain Yakin Aku Mengingatnya Dengan Benar Lalu Hyukjin Menanggapi Kau Benar Tapi Kenapa Kau Baru Mengatakannya Sekarang Setelah Itu Johuan Bersebari Menunduk Ia Berkata Terima Kasih Banyak Kau Telah Menyelamatkanku Jujur Saja Kau Adalah Pahlawanku Dan Jika Kau Tidak Memancing Magic Troll Hari Itu Di Lantai Kedua Aku Pasti Sudah Mati Namun Dengan Ekspresi Bingungnya Hyukjin Menanggapi Padahal Aku Hanya Mencoba Menyelamatkan Diri Sendiri Karena Aku Tidak Ingin Mati Sebaiknya Aku Merahasiakan Hal Itu Sementara Itu Johyun Kembali Berkata Aku Terkejut Bisa Bertemu Dengan Muali Seperti Ini Tapi Aku Tidak Akan Pernah Melupakan Bantuan Itu Jadi Beri Aku Kesempatan Untuk Membalasnya Dan Apapun Itu Akan Kulakukan Lalu Layar Sistem Muncul Di Hadapan Johyun Keadaan Bakti Hormat Penghargaan Syukur Dengan Merasa Heran Hyukjin Bergumam Astaga Keadaannya Menunjukkan Bahwa Dia Memang Jujur Tapi Aku Tidak Menyangka Akan Mendapatkan Bantuan Dari Fish King Entah Kenapa Ini Tidak Terasa Nyata Setelah Itu Hyukjin Berkata Ya Akanku Ingat Itu Dengan Bahagia Yohyun Menanggapi Terima Kasih Ah Iya Apa Boleh Aku Memanggilmu Kakak Mulai Sekarang Hyukjin Berkata Kakak Tapi kan Kau Dan Aku Seumuran Lalu Yohyun Menanggapi Aku Tidak Peduli Dengan Usia Kita Kau Adalah Kakak Yang Menyelamatkanku Oke Kalau Begitu Lakukanlah Sesukamu Ucap Hyukjin Sementara Itu Tak Jauh Dari Hyukjin Terlihat Sun Yohyun Bergabung Dengan Timnya Setelah Terhenti Sejenak Hyukjin Pun Kembali Menelusuri Lorong Itu Dan Tak Lama Kemudian Hyukjin Melihat Sebuah Kristal Besar Di Hadapannya Lalu Ia Berkata Kita Sudah Sampai Dan Itu Adalah Kristal Bening Dari Dungion Stasiun Seoul Lalu Hyukjin Bergumam Seperti Yang Kuduga Kristalnya Masih Utuh Kalau Begitu Mau Bagaimana Lagi Setelah Itu Hyukjin Berkata Semuanya Duduklah Dan Beristirahatlah Karena Kita Akan Melakukan Sesuatu Yang Cukup Melolakan Hyukyun Berkata Bisakah Kita Cuma Beristirahat Disini Hyukjin Menanggapi Tempat Ini Ditetapkan Sebagai Jona Aman Sementara Jadi Ini Aman Hyukyun Kembali Bertanya Apa Kita Bisa Menangani Kristal Itu Nanti Hyukjin Menanggapi Sebaiknya Kita Menghemat Stamina Saat Kau Melakukan Rai Dungeon Namun Di Saat Hyukyun Dan Hyukjin Berbincang Sunhua Menimbrung Oh Ya Jika Kau Adiknya Opah Lalu Aku Harus Memanggil Mu Apa Hyukyun Menanggapi Kau Bisa Memanggil Ku Apapun Yang Kau Mau Sunhua Berkata Benarkah Jadi Aku Akan Terus Memanggil Hyukjin Dengan Opaku Dan Kupanggil Kau Tuan Yohyun Karena Ia dipanggil Tuan Oleh Sunhua Yohyun Pun Tak Percaya Dan Ia Pun Sangat Terkejut Namun Setelah Itu Yohyun Berkata Kepada Hyukjin Kakak Kristal Itu Atau Apapun Akankah Itu Membuat Kita Sangat Lelah Dan Apa Sesulit Itu Untuk Menyelesaikannya Hyukjin Menjelaskan Kristal Bening Itu Berhubungan Langsung Dengan Clear Dungeon Karena Langkah Terakhir Dalam Red Dungeon Mungkin Ada Semacam Jebakan Jadi Dengan Kata Lain Ini Adalah Sesuatu Yang Harus Kita Persiapkan Namun Ada Masalah Lain Yang Harus Kita Selesaikan Dulu Dan Terlama Kemudian Kelompok Nyauan Memasuki Jalur Yang Sama Dengan Yang Dimasuki Hyukjin Setelah Itu Layar Sistem Muncul Ada Player Baru Yang Masuk Karena Ada Lebih Dari Lima Peserta Jona Aman Sementara Telah Dihapus Setelah Melihat Layar Sistem Muncul Jun Hwa Dan Yohyun Terkejut Apa Jona Aman Menghilang Sementara Itu Sebari Memegang Pedangnya Hyukjin Berkata Cepat Bangunlah Sekarang Kita Harus Melawan Mereka Dan Tak Lama Kemudian Kelompok Juhuan Telah Sampai Di Tempat Hyukjin Beristirahat Lalu Dengan Senyum Psikopat Ia Berkata Kau Belum Menyelesaikan Jelur Ini Sun Bae Saat Kau Bertindak Dengan Penuh Percaya Diri Aku Pikir Kau Akan Melewatinya Dengan Mudah Tapi Ini Cukup Mengecewakan Apa Kau Tahu Sun Bae Hyukjin Menanggapi Tidak Perlu Kecewa Karena Aku Sudah Menunggumu Dan Aku Sudah Menduga Kau Bakal Berbuat Seperti Ini Juhuan Dengan Santainya Berkata Lagi Dan Lagi Kau Bertindak Seperti So Tahu Ya Ampun Kau Lemah Sekali Sun Bae Dan Setelah Itu Juhuan Langsung Menyerang Hyukjin Namun Hyukjin Dapat Menahan Serangan Dari Juhuan Lalu Di Saat Serangannya Ditahan Juhuan Berkata Setidaknya Kau Harus Sedikit Rendah Hati Terutama Kalau Kau Sadar Kau Akan Mati Di Tanganku Dengan Tatapan Seriusnya Hyukjin Berkata Memangnya Kau Bisa Membunuhku Dasar Kau Sampah Setelah Itu Sin pun Berakhir Tunggu Kelanjutannya Hanya Di My Chris Channel Terima Kasih Atas Dukungannya Sampai Jumpa Kembali Bye Bye Selamat Datang Kembali Di My Chris Channel Disini Mimin Akan Melanjutkan Alur Cerita Manhua Yang Berjudul Max Talent Player Jadi Tak Perlu Berlama Lama Lagi Kita Masuk Ke Alur Ceritanya Di Awal Cerita Patung Mandra Berkata Kalau Begitu Buktikan Dirimu Dengan Mengaktifkan AI Perception Sebuah Layar Sistem Muncul Lalu Menampakkan 7 Lubang Di Patung Mandra Setelah Itu Hyukjin Bergumam Proses Membuktian Kualifikasi Maka Aku Harus Lulus Tes Ini Untuk Bisa Maju Dalam Menyelesaikan Dunion Stasiun Seoul Kalau Gagal Siapapun Yang Mencoba Tantangan Ini Jantungnya Akan Hancur Jadi Tantangan Pertama Adalah Menunjukkan Item Yang Kudapat Dari 7 Jalur Lalu Memasangkan Item Kunci Sesuai Urutan Jalur Yang Pertama Adalah Cincin Ini Lalu Layar Sistem Muncul Kirim Cincin Nepalas Ya Atau Tidak Dengan Tatapan Serius Hyukjin Berkata Ya Selanjutnya Hyukjin Memasangkan Kalung Biugo Gelang Delansia Dan Seterusnya Sesuai Urutan Jalur Dan Kemudian Item Item Itu Pun Terpasang Pada Patung Mandra Setelah Semuanya Terpasang Patung Mandra Berkata Kau Telah Membuktikan Dirimu Lalu Kau Penantang Jawab Pertanyaanku Siapa Namamu Dengan Tatapan Serius Hyukjin Berkata Namaku Sebelum Melanjutkan Perkataannya Ia Mengingat Kejadian Sebelum Ia Dikirim Ke Masa Lalu Bahwa Dalam Sebuah Video Seseorang Menjelaskan Bahwa Mandra Berarti Kandang Kuda Dan Patung Mandra Pada Dasarnya Adalah Penjaga Yang Melindungi Kandang Kuda Penjaga Ini Mempunyai Misi Yang Sederhana Dikatakan Bahwa Terdapat Tujuh Jalur Di Padang Rumput Yang Luas Tempat Para Banteng Yang Sedang Berkeliaran Dan Pemilik Padang Rumput Menyebutkan Sesuatu Dugaan Bahwa Patung Tersebut Bertugas Menjaga Apa Yang Disembunyikan Sampai Pemiliknya Kembali Dan Untuk Mengenai Hadiah Tersembunyi Di Dungion Stasiun Seoul Yang Ditinggalkan Oleh Pemilik Kandang Jika Kau Ingin Mengambil Harta Karun Itu Kau Harus Menjawab Dengan Nama Yang Berbeda Dari Namamu Sendiri Lalu Setelah Mengingat Memori Pikirannya Di Pikiran Masa Lalunya Hyuk Jin Kini Berkata Kepada Patung Mandra Pemilik Orang Yang Telah Memberimu Kehidupan Baru Dan Namaku Adalah Rancher Setelah Mengetahui Jawaban Hyuk Jin Patung Mandra Itu Terkejut Dan Begitu Juga Orang Orang Yang Bersamaan Dengan Hyuk Jin Mereka Pun Terkejut Atas Apa Yang Hyuk Jin Katakan Namun Tanpa Diduga Duga Dengan Sikap Layaknya Hamba Kepada Tuhannya Patung Mandra Berkata Saya Menyapa Pemilik Saya Lalu Layar Sistem Muncul Anda Telah Menemukan Jawaban Yang Benar Anda Telah Menyelesaikan Hayden Kues Sementara Itu Setelah Melihat Layar Sistem Hyuk Jin Bergumam Akhirnya Aku Bisa Mendapatkannya Kemudian Layar Sistem Muncul Kembali Pengamatan Panama Memiringkan Kepalanya Lady Of The Scale Terkejut Whispering Devil Merasa Sangat Terhibur Sementara Itu Setelah Mengetahui Opanya Berhasil Sun Hwa Pun Merasa Senang Namun Orang Di Belakang Sun Hwa Mereka Merasa Kesal Dan Tidak Percaya Lalu Mereka Berkata Apa Kenapa Patung Itu Tiba-tiba Membungkuk Sebenarnya Apa Yang Dimaksud Dengan Pemilik Dan Pemberitahuan Macam Apa Itu Tapi Entahlah Bukankah Semuanya Sudah Berakhir Dengan Baik Lalu Hyuk Yun Pun Bergumam Setelah Melihat Geberhasilan Hyuk Jin Aku Khawatir Akan Terjadi Sesuatu Sebelumnya Tapi Seperti Yang Kupikirkan Dia Itu Tidak Normal Kembali Ke Hyuk Jin Dan Patung Mandra Patung Mandra Berkata Ini Barang Yang Anda Titipkan Pada Saya Tolong Pilihlah Salah Satu Dan Bawalah Lalu Layar Sistem Muncul Pilihlah Hadiahnya Pertama Ku Hiras Mandra Kedua Green Sword Mandra Ketiga Sarung Tangan Mandra Setelah Itu Hyuk Jin Bergumam Ini Adalah Hadiah Yang Tersembunyi Di Dumeon Stasiun Seoul Akan Sangat Membantu Kalau Aku Mendapatkannya Sedini Mungkin Tapi Kalau Kupertimbangkan Tempat Yang Berikutnya Maka Pilihan Terbaiknya Adalah Di Saat Hyuk Jin Akan Memilih Hadiah Ia Dikejutkan Ketika Johan Berkata Sepertinya Kau Mendapatkan Hadiah Istimewa Selamat Sun Bae Tapi Aku Tidak Bisa Melihat Apa Itu Dan Aku Hanya Perlu Menunggu Bukan Hyuk Jin Menanggapi Ya Itu Butuh Waktu Jadi Kau Hanya Perlu Menunggu Sebentar Johan Berkata Ah Kalau Memang Sebanyak Itu Maka Tidak Apa Apa Jadi Selesaikan Apa Yang Kau Lakukan Sun Bae Setelah Itu Johan Pun Meninggalkan Hyuk Jin Namun Di Saat Ia Berjalan Meninggalkan Hyuk Jin Johan Pun Tersenyum Mengerikan Seolah Akan Melakukan Sesuatu Kepada Hyuk Jin Namun Tanpa Disadari Jun Huan Hyuk Jin Pun Sudah Menyadari Niat Buruk Dari Johan Dan Ia Pun Langsung Mengaktifkan A O Persepsen Setelah Mengaktifkan A Persepsen Hyuk Jin Melihat Jun Huan Menatap Kembali Ke arah Dirinya Terutama Ia Melihat Ke arah Sun Hua Setelah Tahu Sun Hua Ditargetkan Hyuk Jin Bergumam Dia Punya Raut Wajah Busuk Dari Tadi Jadi Dia Mengincar Sun Hua Jadi Dia Pikir Aku Tidak Bisa Melihatnya Sehingga Dia Mulai Dengan Terang Terangan Setelah Itu Hyuk Jin Berkata Aku Sarung Tangan Mandra Patung Mandra Menanggapi Ya Saya Mengerti Saya Akan Memberikan Sarung Tangan Ini Pada Pemilik Saya Setelah Itu Hyuk Jin Menerima Sarung Tangan Mandra Lalu Layar Sistem Muncul Sarung Tangan Mandra Mempunyai Toleransi Khusus Terhadap Racun Dan Melindungi Pemakainya Dari Berbagai Jenis Inpeksi Epek Defensive Plus 2 Resistensi Racun Plus 3 Patung Mandra Berkata Kembali Saya Harap Ini Akan Menjadi Hadiah Yang Berguna Dalam Membantu Perjalanan Anda Kedepan Sebalik Melihat Sarung Tangan Mandra Layar Sistem Kembali Muncul Anda Telah Menyelesaikan Mandra Plaza Mandra Plaza Telah Selesai Kue Skenario Berikutnya Adalah Jalan Bercabang Akan Dimulai Jalan Bercabang Jalur Terakhir Menuju Dungion Stasiun Seoul Temukan Cara Membersihkan Dungion Stasiun Seoul Jika Anda Gagal Menyelesaikan Dungion Maka Dungion Bric Akan Terjadi Setidaknya Satu Pemain Halus Masuk Setiap Jalur Setelah Melihat Ada Kues Baru Hyuk Chin Berkata Ini Adalah Jalur Terakhir Dan Ada Dua Jalur Dan Itu Juga Berarti Rai Dungion Stasiun Seoul Hampir Berakhir Sun Hua Disamping Hyuk Chin Menanggapi Akankah Kita Pulang Dulu Opa Sebari Melirik Sun Hua Hyuk Chin Menimpali Ini Belum Berakhir Jadi Jangan Lengah Dan Tetaplah Disampingku Baik Aku Akan Berada Di Belakangmu Opa Ucap Sun Hua Tiba Tiba Johuan Berkata Hei Kalian Berdua Tolong Tunggu Kami Aku Kecewa Sun Bae Bukankah Kita Bekerja Sama Rasanya Seperti Kita Hanya Mengikuti Perintahmu Sekarang Tapi Tidak Semua Orang Juga Setuju Dengan Hal Ini Jadi Sepertinya Agak Berlebihan Maka Kita Harus Membagi Menjadi Dua Kelompok Untuk Mengikuti Jalan Bukan Jadi Menurutku Kita Harus Membagi Diri Kita Dengan Lebih Tepat Hyuk Chin Menanggapi Kalau Itu Yang Kau Pikirkan Maka Sun Hua Dan Aku Akan Memilih Satu Jalur Dan Itu Seperti Yang Kalian Lihat Sebelumnya Dan Kami Berdua Sudah Lebih Cukup Dengan Senyumnya Johan Berkata Kepercayaan Diri Yang Begitu Besar Tapi Bagaimana Kau Bisa Jamin Bahwa Kalian Berdua Saja Sudah Cukup Memang Bagus Untuk Percaya Diri Dengan Kemampuan Saat Memasuki Tempat Baru Tapi Bagaimana Kau Bisa Tahu Itu Akan Berakhir Dengan Baik Setelah Mendengar Penjelasan Johan Hyukjin Menanggapi Mungkin Kau Ada Benarnya Jadi Kalau Begitu Menurutmu Kita Harus Membagi Kelompoknya Bagaimana Johan Menjelaskan Menurutku Membagi Kelompok Berdasarkan Keseimbangan Akan Lebih Baik Jadi Kelompok Tiga Orang Di Satu Jalan Dan Kelompok Empat Orang Di Jalan Yang Lain Kelompok Tiga Orang Akan Kekurangan Tenaga Jadi Dengan Adanya Si Tutorial Ender Yaitu Johan Di Tim Itu Bisa Menjadi Seimbang Karena Itu Aku Ingin Memberi Saran Tolong Jadilah Pemimpin Dari Kelompok Ketiga Orang Itu Sementara Itu Sun Hwa Akan Masuk Kedalam Kelompok Empat Orang Dan Dia Akan Bertindak Sebagai Teng Kita Jadi Bagaimana Menurutmu Hyukjin Menanggapi Bagaimana Menurutku Tapi Setelah Itu Dengan Tatapan Marahnya Hyukjin Berbicara Kembali Aku Tidak Suka Bangsat Jun Hwa Berkata Apa Kurasa Kau Harus Menjelaskan Kenapa Kau Bilang Seperti Itu Hyukjin Menjelaskan Aku Tidak Mencoba Meyakinkan Kalian Semua Tapi Aku Hanya Menyuarakan Pendapatku Dan Juga Sun Hwa Sudah Seperti Adikku Sampai Kita Membersihkan Dungion Ini Johan Berkata Jadi Maksudmu Kalian Akan Tetap Bersama Sama Sampai Akhir Tapi Aku Mulai Penasaran Dari Mana Semua Keyakinan Itu Berasal Mungkinkah Kau Bertemu Dengan Guardian Yang Memberikan Informasi Dan Keuntungan Setelah Mendengar Johan Berkata Demikian Senia Pun Sangat Terkejut Tapi Keterkejutan Senia Bertambah Ketika Hyukjin Mengiakan Perkataan Johan Lalu Hyukjin Bergumam Informasiku Berasal Dari Masa Depan Tapi Kubiarkan Dia Berpikir Sesuka Hatinya Lalu Layar Sistem Muncul Beberapa Guardian Penasaran Dengan Sumber Informasi Itu Beralih Kembali Ke Johan Kalau Emang Begitu Maka Aku Mengerti Kenapa Kau Begitu Percaya Diri Jadi Kami Menyerah Untuk Membawa Sun Hwa Ke Kelompok Kami Tetapi Tetap Saja Silahkan Masuk Kelompok Mereka Yohyun Hyukjin Menanggapi Oke Kami Tidak Keberatan Yohyun Sebari Berjalan Menuju Hyukjin Ia Menanggapi Baiklah Aku Akan Bergabung Dengan Kelompok Ini Setelah Pembagian Kelompok Selesai Sebari Pergi Johan Dengan Senyum Psikopatnya Ia Berkata Mari Kita Bertemu Lagi Setelah Kita Menyelesaikan Jalur Dan Tak Beberapa Lama Berjalan Kini Hyukjin Telah Sampai Di Suatu Lorong Lalu Layar Sistem Muncul Memasuki Jalur Pertama Tolong Capai Ujung Jalur Petunjuk Untuk Membuka Jalan Ada Di Ujung Lorong Karena Kurang Dari Lima Orang Yang Masuk Jona Aman Sementara Telah Didirikan Setelah Itu Sun Hua Berkata Opah Apa Kita Hanya Perlu Pergi Ke Ujung Jalan Tiba Tiba Yohyun Berkata Kepada Hyukjin Apa Kau Yang Muncul Di Lantai 2 Tower Dung Eon Saat Kami Bertarung Dengan Magic Troll Dan Kita Bahkan Pernah Bertemu Didekat Chongge Cheon Sebelumnya Mungkin Sulit Bagiku Untuk Mengingatnya Kalau Kita Hanya Bertemu Sekali Atau Dua Kali Tapi Kau Selalu Bersama Anak Itu Pada Awalnya Aku Pikir Kau Adalah Orang Lain Karena Kau Tidak Pernah Menyebutkannya Tapi Aku Yakin Aku Mengingatnya Dengan Benar Lalu Hyukjin Menanggapi Kau Benar Tapi Kenapa Kau Baru Mengatakannya Sekarang Setelah Itu Johuan Bersebari Menunduk Ia Berkata Terima Kasih Banyak Kau Telah Menyelamatkanku Jujur Saja Kau Adalah Pahlawanku Dan Jika Kau Tidak Memancing Magic Roll Hari Itu Di Lantai Kedua Aku Pasti Sudah Mati Namun Dengan Ekspresi Bingungnya Hyukjin Menanggapi Padahal Aku Hanya Mencoba Menyelamatkan Diri Sendiri Karena Aku Tidak Ingin Mati Sebaiknya Aku Merahasiakan Hal Itu Sementara Itu Yohyun Kembali Berkata Aku Terkejut Bisa Bertemu Dengan Lagi Seperti Ini Tapi Aku Tidak Akan Pernah Melupakan Bantuan Itu Jadi Beri Aku Kesempatan Untuk Membalasnya Dan Apapun Itu Akan Kulakukan Lalu Layar Sistem Muncul Di Hadapan Yohyun Keadaan Bakti Hormat Penghargaan Syukur Dengan Merasa Heran Hyukjin Bergumam Astaga Keadaannya Menunjukkan Bahwa Dia Memang Jujur Tapi Aku Tidak Menyangka Akan Mendapatkan Bantuan Dari Fish King Entah Kenapa Ini Tidak Terasa Nyata Setelah Itu Hyukjin Berkata Ya Akanku Ingat Itu Dengan Bahagia Yohyun Menanggapi Terima Kasih Ah Iya Apa Boleh Aku Memanggilmu Kakak Mulai Sekarang Hyukjin Berkata Kakak Tapi kan Kau Dan Aku Seumuran Lalu Yohyun Menanggapi Aku Tidak Peduli Dengan Usia Kita Kau Adalah Kakak Yang Menyelamatkanku Oke Kalau Begitu Lakukanlah Sesukamu Ucap Hyukjin Sementara Itu Tak Jauh Dari Hyukjin Terlihat Sun Tersenyum Setelah Yohyun Bergabung Dengan Timnya Setelah Terhenti Sejenak Hyukjin Pun Kembali Menelusuri Lorong Itu Dan Tak Lama Kemudian Hyukjin Melihat Sebuah Kristal Besar Di Hadapannya Lalu Ia Berkata Kita Sudah Sampai Dan Itu Adalah Kristal Bening Dari Dungion Stasiun Seoul Lalu Hyukjin Bergumam Seperti Yang Kuduga Kristalnya Masih Utuh Kalau Begitu Mau Bagaimana Lagi Setelah Itu Hyukjin Berkata Semuanya Duduklah Dan Beristirahatlah Karena Kita Akan Melakukan Sesuatu Yang Cukup Melalakan Hyukjin Berkata Bisakah Kita Cuma Beristirahat Di Sini Hyukjin Menanggapi Tempat Ini Ditetapkan Sebagai Jona Aman Sementara Jadi Ini Aman Hyukjin Kembali Bertanya Apa Kita Bisa Menangani Kristal Itu Nanti Hyukjin Menanggapi Sebaiknya Kita Menghemat Stamina Saat Kau Melakukan Rai Dungeon Namun Di Saat Hyukjin Dan Hyukjin Berbincang Sun Hwa Menimrung Oh Ya Jika Kau Adiknya Opah Lalu Aku Harus Memanggil Mu Apah Hyukyun Menanggapi Kau Bisa Memanggil Kau Apapun Yang Kau Mau Sun Hwa Berkata Benarkah Jadi Aku Akan Terus Memanggil Hyukjin Dengan Opaku Dan Kupanggil Kau Tuan Yohyun Karena Ia dipanggil Tuan Oleh Sun Hwa Yohyun Pun Tak Percaya Dan Ia pun Sangat Terkejut Namun Setelah Itu Yohyun Berkata Kepada Hyukjin Kakak Kristal Itu Atau Apapun Akankah Itu Membuat Kita Sangat Lelah Dan Apa Sesulit Itu Untuk Menyelesaikannya Hyukjin Menjelaskan Kristal Bening Itu Berhubungan Langsung Dengan Klier Dungeon Karena Langkah Terakhir Dalam Red Dungeon Mungkin Ada Semacam Jebakan Jadi Dengan Kata Lain Ini Adalah Sesuatu Yang Harus Kita Persiapkan Namun Ada Masalah Lain Yang Harus Kita Selesaikan Dulu Dan Tak Lama Kemudian Kelompok Jauhan Memasuki Jalur Yang Sama Dengan Yang Dimasuki Hyukjin Setelah Itu Layar Sistem Muncul Ada Player Baru Yang Masuk Karena Ada Lebih Dari Lima Peserta Jona Aman Sementara Telah Dihapus Setelah Melihat Layar Sistem Muncul Jun Hua Dan Yohyun Terkejut Apa Jona Aman Menghilang Sementara Itu Sebari Memegang Pedangnya Hyukjin Berkata Cepat Bangunlah Sekarang Kita Harus Melawan Mereka Dan Tak Lama Kemudian Kelompok Juhuan Telah Sampai Di Tempat Hyukjin Beristirahat Lalu Dengan Senyum Psikopat Ia Berkata Kau Belum Menyelesaikan Jelur Ini Sun Bae Saat Kau Bertindak Dengan Penuh Percaya Diri Aku Pikir Kau Akan Melewatinya Dengan Mudah Tapi Ini Cukup Mengecewakan Apa Kau Tahu Sun Bae Hyukjin Menanggapi Tidak Perlu Kecewa Karena Aku Sudah Menunggumu Dan Aku Sudah Menduga Kau Bakal Berbuat Seperti Ini Juhuan Dengan Santanya Kau Lemah Sekali Sun Bae Dan Setelah Itu Juhuan Langsung Menyerang Hyukjin Namun Hyukjin Dapat Menahan Serangan Dari Juhuan Lalu Di Saat Serangannya Ditahan Juhuan Berkata Setidaknya Kau Harus Sedikit Rendah Hati Terutama Kalau Kau Sadar Kau Akan Mati Di Tanganku Dengan Tatapan Seriusnya Hyukjin Berkata Memangnya Kau Bisa Membunuhku Dasar Kau Tunggu Kelanjutannya Hanya Di My Chris Channel Terima Kasih Atas Dukungannya Sampai Jumpa Kembali Bye Bye